Ijin Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita semua dan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di akhir Ramadan hari ini Alhamdulillah kita bisa jumpa dalam satu kegiatan yang saya kira sangat penting untuk kita sama-sama ikuti. Yaitu webinar tentang kedaulatan pangan di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas terkenan dari Pak Menteri, Pak Mentan, dan juga kesejaan dari Bapak Wakil Ketua KPK, Adinda Mas Guthron. Beliau saya selalu panggil Adinda. Terima kasih. Dan juga Pak Tek JNMK. Dan tentunya juga atas perkenan dari Ibu Rektor, Nita Sasanuddin yang hari ini Alhamdulillah kita bisa laksanakan. Sama-sama tentunya pertama yang saya hormati, yang terhormat, dan sama-sama kita cintai, kami kita banggakan, Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Hajisah Ruliasi Limpo, SH MSCMH. Terima kasih Pak Mentan atas kesian tak hari ini. Yang saya hormati, Bapak Dr. Nurul Gufton, SHMH, Wakil Ketua Komisi Keperatasan Korupsi Republik Indonesia, yang sebelumnya beliau adalah dekan Pak Ketua Komisi Keperatas Jember. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Guthron, Mas Guthron telah bersedia di dadak bergabung pada kesempatan ini. Yang saya hormati, Pak Sekjen MK, yang juga orang UNHAS, Pak Ketua Komisi Keperatas Hukum, Pak Pak Profesor Dr. M. Guntur Hamsah, M. H. Alhamdulillah, bisa bersilterahim. Dan tentunya yang kita cintai, kita banggakan, kita hormati, Ibu Rektor Unvita Sasanudin, Ibu Profesor Dr. Dwi Aristina Pulubuhu, MA, yang alhamdulillah juga mengalokasikan waktu beliau pada sore hari ini. Alhamdulillah. Dan juga kepada Dinda Imranati, selaku Ketua IKA Jabodotabek, yang saat ini juga nanti akan bertindak sebagai moderator. Terima kasih atas kesediaannya bergabung pada kesempatan ini, karena ini selalu ada kolaborasi antara Pak Ketua Hukum dengan alumni. Yang ini yang terus kita pupuk, kita perkuat, di bawah kepemimpinan ketua kita, Bapak Dr. Kusah Hulusi Limpo, Bapak Menteri Pertanian Indonesia, yang tiada henti memberikan kita dukungan support yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan upaya-upaya pengembangan fakultas, maupun UNHAS secara keseluruhan, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini, sebagai sesi dalam masa pandemi, kita sudah melakukan sesuatu kegiatan webinar, alhamdulillah siang hari ini juga kita sudah dapat melaksanakan kegiatan yang sangat penting, karena kita akan bicara mengenai kedaulatan pangan, yang tentunya sangat penting dipahami, diketahui, dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada masa pandemi ini. Dan untuk itu, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan juga sekaligus Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas perkenan beliau dapat kita laksanakan kegiatan webinar nasional pada kesempatan ini. Juga kepada Bapak Nurul Guflon, dan juga kepada Pak Sekjen MK, atas kesediaan untuk menjadi pembicara. Saya tidak berpanjang lebar, saya segera akan memberi kesempatan, dan minta perkenan kepada Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, untuk dapat memberikan sambutan, sekaligus membuka resmi webinar nasional, yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bekerjasama dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sekitu, dengan hormat kami mengundang Ibu Prof. Dr. Dwi Aristina Pelubuh, MR. Rektor Universitas Hasanuddin. Silakan, Prof. Ibu Rektor. Ibu Rektor. Ibu Rektor. Ibu Rektor. Ibu Rektor, ada Jutro. Ya, kami mengundang Ibu Rektor untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka resmi kegiatan webinar ini. Tidak, keluar suara komputernya beliau, Prof. Oh ya. Termute, Bu. Termute, Bu. Termute mic-mic-nya, Bu. Tidak, tidak termute, Prof. Tapi, kayaknya ada meeting audionya mungkin. Iya. Di komputernya. Oh. Iya. Tambah suaranya barangkali. Malum suaranya. Malum suaranya. Belum kedengaran, Bu. Belum kedengaran, Bu. Belum kedengaran, Bu. Di jaringan audio-nya di jaringan audio. Pengaturan audio, kan? Barangkali yang, yang, anu. Pengaturan audio harus masuk dulu. Mungkin terkonek ke headset barangkali. Mungkin dibuka saja, Bu. Oh, enggak. Yang penting dia dengar. Pak Rektor, biar dia enggak bicara, saya tahu aja apa yang dia bilang. Apa dia dengar gitu? Dengan audio yang aku dengar. Pak? Pakai bahasa isyarat, Maki. Volumenya barangkali. Ditambah, Bu. Volumenya. Tapi, settingan audionya itu, Prof. Iya. Settingan audionya itu. Settingan audionya itu. Laptopnya Ibu Rektor. Iya. Setting audionya? Sumber masalah? Di zoom, di zoom, Bu Rektor. Oh, di zoom audionya, ya? Iya. Mungkin bisa di lihat, Pak Awapro. Iya. Baik, kalau begitu, sambil nanti di setting audionya Ibu Rektor, nanti boleh akan kita beri kesempatan bicara setelah Pak Menteri, insya Allah. Ya, baik, selanjutnya saya akan persilahkan kepada Adinda Imran Ating, ya, untuk memandu kegiatan webinar ini. Silahkan, Dek. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang sekitarnya Ketua IK Fakultas Hukum Unhas, mohon maaf, semuanya Ketua IK FH Bode Tabek, belum soan-soan, tabek, pama porang. Kemudian Ibu Rektor, selamat siang, Ibu Dekan, Prof. Farida, Wati Tinggi, kemudian Bapak Gupron, Wakil Ketua KPK, Prof. Dr. Buntur Hamsa, hari ini, nanti mohon dari host, nanti kalau Ibu Rektor sudah bisa masuk, tolong saya diingatkan. Kita langsung saja memulai webinar kita pada hari ini, yang insya Allah nanti akan berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau 16 waktu Indonesia Tengah. Mari kita bersama-sama mengawali seminar nasional kita pada hari ini dengan tema menjaga kedaulatan pangan di masa pandemi yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin. Dan untuk itu mari bersama-sama kita mendengarkan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Haji Sahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH. Kepada Bapak Menteri Pertanian dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Ramadan, sahru Ramadan, sahru Mubarakat. Saya sahru Yassin Limpo juga ada. yang saya hormati dan banggakan, Ibu Rektor, Ibu Jaya, walaupun dia belum bicara, saya sudah tahu apa maksudnya. Jadi itulah kesehatian kita yang kuts dunia akar. Ibu Fadidah, dekan Fakultas Hukum yang saya banggakan, yang sama saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, walaupun belum berasa bersentuhan, saya sering mendengar nama Bapak disebut-sebut, terutama oleh Ibu Fadidah, bahwa salah satu andalan dekan yang ada di Indonesia. Prof. Guntur ini guru saya, teman saya, sahabat saya, sekten MK, beliau, walaupun kita satu kota, kayaknya makin jauh jaraknya di antara kita. Walaupun saya yakin hati kita pasti satu. Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa materi menjaga kedaulatan pangan di era pandemik, sebentar saya akan uraikan seperti apa, tapi yang paling dalam dari, katakanlah Zoom meeting atau video conference kita, hari ini adalah rasa kangen saya, rasa cinta saya pada kita semua yang hadir. Karena saya yakin sudah lama kita bersama-sama, sudah lama kita bergaul, mengembangkan dan saling mendorong, menumbuhkan, memperkuat idealisme kita satu dengan lain. Dan saya yakin kita mau bicara tentang pandemik COVID-19 ini, dan bicara tentang ketersediaan pangan dan kedaulatan pangan adalah sebuah visi yang sangat dalam, sangat luas, sangat menyentuh masa depan kehidupan kita semua. Dan saya suka unhas itu, satu, selama bicara untuk musabangsa dan rakyat, saya selalu mengatakan bahwa orang-orang khas satu kelebihannya, memiliki kredialisme nasionalis yang sangat utuh. Dan itulah kita. Di Sulawesi Selatan itu selalu mengedepankan kepentingan nasional. Dari dulu. Bahkan saya ingin sedikit setback, kalau kita mau menjadi ibu kota negara, Indonesia Timur yang lalu, kita sudah lakukan. Pada saat semua orang mendorong, termasuk Belanda mendorong, terjadinya negara Indonesia Timur, yang menolak itu adalah kita. Orang Sulawesi Selatan menolak itu. Dan Sukowati menjadi salah satu presiden yang sudah dipilih, akhirnya Sukowati itu orang Bali. mengatakan tidak. Dan itulah kita. Kalau begitu, di era seperti inilah, nasionalisme dan idealisme yang selalu kita nyung-nyungting di atas nama kepentingan negara, bangsa, rakyat, siapa ketau, siapa kelebih, siapa pacei, siapa siriki, adalah bagian-bagian yang harus terjaga semakin baik. Dan hari ini kita bicara tentang suatu hal yang sangat prinsip, sangat dalam artinya adalah menjaga kedolatan pangan di masa pandemi. Oleh karena itu, akikat dari hadirnya pandemi, COVID-19 ini adalah tidak semua jelek. Salah satunya adalah hikmah yang ada, kita bisa ketemu di awan, di glow, bahkan sudah mengajarkan kita bahwa terjadi sebuah perubahan yang sangat ekstrim dan radikal terhadap sedih-sedih kehidupan kemanusiaan yang ada. Begitu besar peranan sains, research, dan teknologi juga terbukti dari COVID-19 ini. Kenapa? Dia merubah seluruh tatangan, melampaui ekseptasi kita semua. Melampaui ekseptasi perguruan tinggi sekalipun. Kenapa? Kita seakan-akan menjadi satu dunia yang harus berhenti dan tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Kita harus berhenti dan semua ada di rumah. Tidak pernah kita berpikir bahwa suatu saat tidak ada orang yang idul fitri besok. Tidak pernah kita berpikir bahwa besok mesjid, bahkan betul lah bisa. Tidak ada yang melakukan aktivitas ibadah di dalam. itulah COVID-19 dan itulah yang mengantar kita bahwa dunia berubah. Ada sesuatu yang baru dalam kehidupan. Dan ini membuat kita harusnya makin tegar di dalam menjawab tantangan-tantangannya. Saya masuk ke materi yang ada. Kalau begitu, COVID-19 ini bagi kita adalah tantangan yang sangat besar yang harus dijawab. Dan jawaban terhadap COVID itu ada dua. Medical solution oleh para unsur-unsur kesehatan yang ada. Tetapi di balik dampak-dampak COVID itu yang harus dijaga adalah food security, ketersediaan pangan yang ada. COVID bisa berakhir 2-3 bulan, 4 bulan kemudian. Tapi dampak ekonomi yang di bawah itu bisa bertahun. Bahkan bisa meruntuhkan sebuah negara. Kalau begitu, jawaban paling dasar di dalamnya adalah hadirkah ketersediaan makanan bagi rakyat yang 267 juta orang itu. Hadirkah isi perusahaan yang tersedia. Dan disitulah salah satu yang berperanan adalah Kementerian Pertanian yang kebetulan orang UNHAS. Mudah-mudahan doakan Pak Rektor, doakan Pak Dekan, Ibu Dekan, doakan semua saya bisa menjadi bagian-bagian yang tidak lari dari tanggung jawab yang ada. Saya akan pertaruhkan segala kekuatan dan kemampuan saya, bahkan segala yang ada pada diri saya untuk menjawab tantangan ini. Dan saya tentu berharap, di awalnya adalah, tentu, standaran paling utama saya adalah Universitas Sasanuddin dan komponen-komponen pemerhati nasional yang ada untuk bisa bersama-sama saya. Dan hari ini jawaban itu. Terima kasih, Lulo, walaupun saya sudah dalam posisi yang sangat bisa mempersiapkan. Tetapi di balik COVID-19 itu, bagi Kementerian Pertanian, bagi saya, ada tiga tantangan yang sekaligus bersamaan. COVID-19 kita sudah hadapi, dia menjadi masalah, hari ini dampaknya sudah luar biasa, kita hadapi ekonomi sudah menyakin menurun, daya beli rakyat sudah demikian terburuk, kemudian terjadi PHK yang jutaan orang sudah di depan mata kita, kira-kira itu tantangannya. Kalau kemudian mereka tidak makan, maka ini menjadi masak. Dari hungry menjadi angry. Dari tidak punya isi perut menjadi mark. Dan itu tidak boleh terjadi. Yang kedua adalah, di saat sekarang ini ada peringatan FAO kekeringan dunia, yang sudah masuk di Afrika, sudah masuk di India, sekarang masuk di Asia, termasuk Indonesia. Dan kalau begitu, yang kedua yang akan dihadapi, dan peringatan FAO dia masuk di Indonesia, menyusur hampir 30-40% dari sebuah negara yang namanya Indonesia itu. Dari Sabang sampai Maruti. Yang ketiga, kami diserang oleh peringatan FAO, ini peringatan BKB. Beringatan lain adalah terjadi sirklus serangan Hama Werem lima tahunan besar-besaran. Dan itu sudah terjadi di beberapa negara. Yang keempat adalah peringatan WHO tentang kemungkinan terjadi krisis pangan dunia. FAO, krisis pangan dunia. Jadi ada empat. Oleh karena itu, saya harus memang berusaha maksimal untuk bisa melakukan apa yang terjadi. di bawah Kementerian Pertanian itu ada 11 komoditi yang menjadi bagian-bagian dari pangan yang dikendalikan, pangan dasar yang dibawa kekendalian Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng. Dan dari data yang ada, ingin saya sampaikan terdahulu bahwa sampai Juni, ini dalam kendali penuh dan kondisinya cukup aman. Ada tiga dari 11 komoditi yang memang rawan adalah bawang putih karena bersubstitusi import, kemudian daging sapi atau kerbau karena kita memang kekurangan daging lokal Rp85.000, bahkan sampai Juni itu gula pasir masih tersedia dan dalam kendali walaupun dengan import yang ada. oleh karena itu saya ingin katakan bahwa 11 komoditi sampai Juni, insya Allah semua dalam kendali yang cukup baik menghadapi akhir lebaran dan sampai Juni ke depan. Saya kira ini yang paling penting. kembali. Oleh karena itu, kalau begitu, apa yang harus dilakukan selama COVID-19 dan dihadapkan dengan kekeringan atau musim kering yang sangat besar, kemarau yang sangat panjang dan keras, yang kedua adalah serangan hama-wereng yang melalui 15 tahunan dan peringatan FAU akan krisis pangan dunia. Saya mempersiapkan tiga agenda. Agenda emergensi, agenda temporiri atau agenda menengah, dan agenda permanen atau permanen agenda. Oleh karena itu, yang pertama adalah penilai tugar petani. Saya berusaha maksimal untuk daya beli itu serapannya jangan turun dari HPP harga petani, harga standar pemerintah yang ada. Kemudian saya berusaha untuk membangun babersok pangan utamanya beras. Kemudian menggulirkan karya pada 34 provinsi dan 542 kabupaten kota, social safety net, pada masyarakat atau mereka yang bekerja di bidang pertanian, yang membutuhkan pendekatan-perdekatan pusat dan tetap semangat kerja, mengambangkan pasar dan tokoh tani di semua provinsi, di 34%-nya untuk menyeimbangi stabilitas harga. Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya tugas utama Kementerian Pertanian adalah produktivitas pertanian. menyangkut harga stabilisasi harga ada di Kementerian lain dan lain-lain. Tetapi kalau saya menunggu ini, maka bisa saja harga kebur jatuh dan kemudian sulit sekali kita kembangkan oleh karena itu, saya harus melakukan intervensi dan tidak menunggu. Jadi sebenarnya kalau harga naik itu adalah masuk dalam definisi demand dan supply, supply dan demand. Dan ini ada di Kementerian lain. Tapi sekarang ini saya tidak menunggu Ibu Rektor, Pak Dekan, Bapak sekalian yang saya bisa lakukan, saya harus lakukan. Karena kalau tidak, ini menjadi masalah. Kalau kemudian harga di pasar naik, tinggi, tetapi di produktivitas di on-farm atau di harga petani rendah, maka ini jadi masalah. Jadi sebuah susah. Oleh karena itu, saya tidak menunggu dan saya mendapatkan kemudian izin Presiden untuk melakukan intervensi-intervensi dalam bentuk-bentuk yang terbatas. Kemudian di agenda temporeri, ekspor tetap maksimal didakukan sepanjang hidup. Memang tidak turun, tetapi untuk sementara ekspor yang masih bisa berjalan maksimal itu adalah pertanian. Ini agar penjaga ekonomi tetap berputar, padat karya tahap 2 terus kita gulirkan, terutama padat karya di dalam raga, memberikan support system pada intensifikasi padi, jagung, kedele, dan satu-satunya bibit bagi secara maksimal, bubuk bagi secara maksimal yang bisa dibagi-bagi saja. Seperti itu. Penting yang harus menerima itu dengan sebuah pertanggung jawaban. Pak Guplau, CPCL menjadi bagian calon penerima petani dan calon lokasi petani harus jelas. Semua pemudik dan bahkan ekstern rapi dana yang berpotensi petani diberi bantuan benih dan bibit. Ini juga menjadi catatan-catatan seluruh PPL, penyeluh pertanian yang ada untuk mengantisipasi keringan dan support in daerah-daerah minus dari mapping yang ada ada daerah-daerah yang memang sudah kering. Kalau dari tadi, Badan Metro dan Geofisika itu memperlihatkan bahwa sekarang NTT sudah minus, tapi sebentar lagi akan jalan. Bisa kembali. Nah, ini Pak. Mei itu NTT sudah masuk keringan. Juni sudah seperti ini. Juli akan hampir seluruh Indonesia. Agustus kekeringannya akan sangat tebal. September tebal sampai Oktober. Seperti itu. Oleh karena itu, Juni ini akan saya memanfaatkan maksimal. Dari Mei akhir sampai Juni masih ada sisa-sisa air dan hujan yang harus saya antisipasi. Oleh karena itu, di era orang tidak bisa turun, bagi pertanian tidak boleh ada halangan sama sekali. Saya turun hampir seluruh Indonesia. Termasuk saya dan 11 dirjen saya atau 11 eselon 1 saya turun. Mereka punya daerah tanggung jawab masing-masing. Saya dilayarkan mereka adalah panglima-panglima peran saya, yang berada di semua provinsi untuk melakukan percepatan tanam yang ada. Menjaga semangat kerja pertanian melalui bantuan Saprohdi dan Alsintan, ini yang paling penting. Artinya, selain teknis pertanian yang harus dikembangkan di agenda temporary itu, adalah melakukan social engineering. Semangat mereka harus digoyangkan, dibugah dan dikendalikan. Bahkan diingatkan bahwa di saat-saat krisis seperti ini, ini pernah terjadi dua kali, diamannya saya jadi gubernur di Sulawesi Selatan, orang di seluruh Indonesia merasa bersoal dengan krisis ekonomi, kita membeli mobil rame-rame, membeli motor. Itu waktu kita beli 20 ribu motor dalam satu bulan, dan 400 mobil dalam satu bulan. Itu pada saat itu. Oleh karena itu, melakukan social engineering, bahwa yang bisa jalan termasuk perbankan, yang bisa berputar uang hanya di pertanian. Dan ini menjadi bagian-bagian dari strategi-strategi kita dijangkau. Oleh karena itu, sekarang itu melalui perbankan, hampir 20 triliun bergurir, walaupun melalui kur dan perbankan, tetap bermain seperti itu. Kemudian tetap pada konsep yang secara utuh keluar adalah peningkatan produksi 7%, ekspor 3 kali lipat, dosis turun menjadi 5%, umatan pertanian, pertanian milenia atau startup, kita baik sampai 2,5 juta orang, menaikkan NTP, nilai tugas petani tetap kita konsisten untuk menjaga untuk naik sampai 100-100 3%, eksensifikasi tanaman pangan dan lahan gambut, rawa, serta optimasi laran eksistensi yang telah ada, seluruh 600 ribu hektare, menyiapkan sopres 1,5 juta ton, tambahan menjadi bagian. Bahkan di sawit khusus, kita melakukan pengembangan adalah mencampur solar menjadi B30. Biodiesel 30 dan kelapa sawit ini menjadi bagian-bagian. Biodiesel kita bahkan sudah bisa sampai 50 sebenarnya, tapi yang disetujui oleh Bapak Presiden, kita sampai B30. Oleh karena itu sawit kita tetap bisa eksis. Oleh karena itu tiga hal itu menjadi agenda dalam satu tahunan yang terus kita jaga, dan saya akan masuk secara khusus, fokus kegiatan Kementerian dalam rangka pandemik COVID-19, halaman 5. penganan kecerahan pangan kita akan lakukan seperti ini. Saya kira ini biasa-biasa. Kemudian social safety-nya itu padat karya percepatan olah tanam. Ini dipercepat dengan memberi bantuan. Kalau orang bagi BLT itu sembako, kalau kita bagi BLT-nya itu saprodis. Di situ ada bibit, di situ ada pupuk, di situ ada padat karya pendanganan hama, OPT, dan kekeringan. Ini juga bagi pompa air, bagi rawan-raan yang sudah membutuhkan intervensi-intervensi, kemudian pengendalian hama. Padat karyanya perkebunan juga seperti itu. Mengintervensi beberapa hasil perkebunan yang harus mendapatkan pendanganan khusus. Kemudian padat karya infrastruktur pertanian antara live derogasi, live pertanian, long storage, atau panjang, dan lain sebagainya. Kemudian bantuan insentif pelayanan produksi ternak, karena ternak ini juga menjadi bagian kita oversupply kemarin, dan kadang-kadang hanya orang kasih lepas beberapa box di pasar, seakan-akan itulah gambaran dari peternakan kita yang rusak, padahal tidak. Kemarin begitu kesal, lempar-lempar sayur ke sungai, dan itu semua modus untuk menaikkan harga dari orang-orang tertentu yang berkonspirasi secara luas. Kemarin ada tomat yang ditumpah di muka jalan tol, dan tomat itu diinjak, dan seperti sangat menarik, tapi segera kami selesaikan, begitu saja saya suruh tuntut dan suruh tangani, sekarang agak menurun. Jadi ini modus juga. Walaupun modus, sebagai orang menghas, saya tidak membiarkan, saya tetap harus tangani. Oleh karena itu, saya ingin masuk sedikit pada bagaimana sok beras kita, karena ini yang paling penting, halaman 18, halaman 10. Sok beras kita, jadi sok akhir April, saya masih punya carryover 3,4 juta ton. Perkiraan produksi sampai Mei ini, sampai Juni itu, jadi April, Mei, pencaknya itu di Mei, adalah 10 juta ton lebih, 10,9 ton, 11 ton lah. Kita butuhkan makanan selama 3 bulan itu, 7,6 juta. Sok akhir Juni ada 6,8 juta. Ini prognosa kita terhadap, katakanlah, 7 juta lahan hektare yang ada, 7,4 juta lain yang ada, dan sampai di sini, pusoh hanya sedikit sekali, tidak sampai 1 persen. sampai hari ini. Oleh karena itu, Alhamdulillah, kemari ada banjir, hanya 84 juta hektare, dibandingkan dari 7 juta hektare yang ada. Kemudian, yang kedua adalah, kita masuk pada musim tanam 2. Sok akhir Juni, dalam 6,8, perkiraan produksi di musim tanam gaduh itu, adalah 8,6. Jadi, bukan lagi 10,6, 8,6 juta ton. Ini karena tidak kita hitung 7,4 juta hektare, tapi yang dihitung seperti yang biasa, yang sudah punya irigasi teknis dan lain-lain, karena ancaman ada kekeringan itu, maka kita cuma menghitung 5,6 juta hektare, dan hasilnya diperkirakan 8,6 juta. Seperti itu. Jadi, perkiraan kebutuhan 7,4 juta, di Juni sampai September itu. Juni sampai September, 7,4 juta, 7,5 juta. Sok akhir kita September, kalau semua berjalan normatif, adalah 7,9 juta ton. Kemudian, stok akhir September itu, kita masuk, dan sisa-sisa terkira-refer sampai 7,9, masih ada perkiraan produksi di 5 ton lebih, di September ke Desember. Ini yang agak riskan, karena puncak kekeringan ada di sini, tapi kita perkirakan 5 juta ton itu, masih kita bisa. Sehingga perkiraan kebutuhan kita 7,4, stok akhir Desember itu 5,511. ton. Dan ini berarti, kalau prognos ini, saya tidak pernah, prognos saya ini sudah diturunkan 4% dari real perhitungan yang ada, bahkan kita sudah motong hampir 1 juta lebih, hampir 2 juta ton dari apa yang ada. Gitu, Pak Rektor. Oleh karena itu, Ibu Dokter dan Pak Sekalian, unitas yang hadir hari ini, begitulah kondisi yang ada. Selain dari hal itu, karena kita ancaman kekeringan, ada CB1, CB2 tambahan. CB1 itu, kekeringan yang kuat, membuat kita harus lari masuk ke rawa, ke lahan yang bisa bertahan, dan masih ada airnya pada musim yang sangat kemarau, adalah rawa. Oleh karena itu, cetak sawah-rawah yang ada di Kalimantan Tengah, dan cetak rawah yang ada di Sumatera Selatan menjadi sebuah pendekatan yang putus. Dan kita perkirakan akan seperti itulah cara bertindak 1, CB2. Jadi kalau begini, prognosnya juga jalan, normatif, saya tetap masuk pada CB1, adalah seperti ini. CB1, halaman 11. Halaman 11, dan ini. Rencana musim tanam 2. Jadi, ini seperti ini, tanaman, ini September, bukan ini. Ini yang 55,6, ini musim tanam 2, kurang lebih seperti ini. Perkiraan kita akan dapat 15 ton, pasimisnya itu 13 ton, jadi itu yang kita hidup. Jadi bukan 15 ton, pasimisnya 13 ton. Jadi seperti ini, sesudah itu kita masuk di halaman 12. CB1-nya, ya ini. Secara bertindak 1, kalau terjadi kekeringan yang tidak bisa kita hindari dari 5,6 itu, kami lari ke sini, prognos. ini tetap jalan, bersamaan. Dia masuk di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kalimantan Tengah itu 164 ribu hektare lebih, bahkan Bapak Presiden, saya harus di atas 200 ribu. Ini bekas lahan yang gagal, lahan 1 juta, lahan gambut yang gagal jaman Pak Harto, PLG. Proyek lahan 1 juta hektare, yang gagal. Dan saya dikasih situ lahan sampai 500, saya nggak mau. Saya tetap mau pakai yang ini aja. Saya 2 hari terbang di atas rawa-rawa itu, dan saya cuba mendapatkan gini. Kurang lebih seperti itu. Di Kalimantan Tengah, kemungkinan kalau tambah harus 200 ribu. Saya boleh melakukan. Ini nggak gampang. Karena kalau dibuat 200 ribu, di cana itu tidak ada petaninya. Oleh karena itu harus ditransmigrasi secara cepat. Dan kalau 1 hektare butuh 2 orang minimal, walaupun pakai intervensi teknologi dan mekanisasi, maka dia membutuhkan kurang lebih 200 ribu orang. Kalau 1 orang 1 hektare. Kalau 1 hektare 2 orang dia butuhkan, tentu 400 ribu. Dan bagaimana memobilisasi sana? Bagaimana buat rumahnya? Dan itulah tantangan yang saya hadapi. Dan insya Allah, tentu saja ikon ini menjadi bagian dari tandaran saya dalam doa. Sumatera Selatan juga seperti itu, 239 dan ini akan menghasilkan kurang lebih 1,2 juta ton dari 400 ribu hektare ini. Kurang lebih. Jadi kita akan main sampai 600 ribu hektare seperti itu. Yang harus diintervensi, di sana harus dolomit bagian pupuknya, tidak pakai pupuk biasa. Saya diperingatkan oleh banyak orang, hati-hati masuk di situ, dan saya menjadikan catatan khusus prop. Karena saya kurang apa Pak Harto di situ, kurang apa SBY di situ, dan gagal. Seperti itu. Ini menjadi catatan saya. Hari ini saya ditelepon teman-teman dari Unhas, termasuk Prop. Tambu Ala memperingatkan itu. Jangan terlalu pede di situ. Jadi saya lihat dengan 400 ribu hektare ini, adalah bagian dari CB1 yang ada. CB2-nya itu adalah semua daerah yang punya pangan alternatif dihidupkan. Atau diversifikasi pangan menjadi bagian. Ada singkong, ada sagu di Rio, dan lain-lain. Ada talas, ubi jalar, porang di Jawa, dan Sulawesi Selatan, Sulsel, pangkep, sargun, dan plotim NTT. Oke, saya kira itu. Jadi ini akan menjadi CB2, adalah pangan alternatif. Hidupkan mulai dari Papua, hidupkan sagunya, Palopo hidupkan sagunya, dan fasilitasi dengan kuat. Dan tentu saja saya cuma punya fasilitasi asistensi ke kur kredit usaha rakyat yang ada. Inilah diversifikasi pangan lokal yang masuk dalam perencanaan saya. Mungkin minggu depan ini sudah final, dan saya berharap, teman-teman di UNAS juga, para akliat UNAS itu ikut bergabung, membantu. Di sini ada imam yang mengkondisi segalanya. CB3 kita adalah masuk ke lumbung pangan masyarakat. Jadi, saya menghidupkan lumbung pangan. Jadi, jangan sampai sekarang ini, selama ini, cuma yang hidup lumbung pangan pemerintah itu adalah pulau. Oleh karena itu, beberapa BMN diperbantukan, dan kemudian kami dorong untuk mengakses setiap provinsi punya cadangan pangan pemerintah daerah, CPD masing-masing. Jadi, ada program CPD, cadangan pangan daerah, baik provinsi maupun kabupaten, kota. Dan kemudian, kita berharap ada cadangan pangan atau lumbung pangan yang dibuat di desa masing-masing. Seperti itulah sehingga harapan saya di sekitar ini ada 47% ditambah dengan 17% 64% kurang lebih 60% cadangan pangan dari kelebihan-kelebihan ini bisa tersisa. Tidak semua jual ke pedagang karena kita berharap dan tadinya kita berharap sudah mau ekspor ini tahun tentu saja. Tidak. Semua yang berkait dengan 11 komoditi itu saya tahan untuk tidak semaksimal mungkin tidak melakukan ekspor keluhan. Ada jadi lumbung pangan di masyarakat petani kita menghitung di sekitar 40% di bulok pemda dan lain-lain itu sekitar 20-30% seperti itu dan di pedagang termasuk di kita sementara menghitungnya dan menghitungkan surveyor untuk itu. Kalau begitu bahwa sekalian Ibu ada dua pendekatan untuk mempersiapkan keterjadian pangan seperti ada kita existing yang sekarang cukup menghasilkan karena kami punya kelebihan sampai Juni selesai masih ada 6,8 juta ton sementara kita serap kemudian Juni ke September kalau musim tanam 2 kita berhasil di MN tampilkan musim tanam 2 MT2 halaman 11 ini ini MT2 kita Pak sekalian saya berharap kuncinya ada di ketersediaan jadi harus mengejar Mei sampai ini saya tanggal hari Selasas sudah Selasar Agus sudah di daerah NTT sampai ke Maluku kemudian tanaman dari April ke September itu 5,6 lokasi existingnya sebenarnya dari 7,46 tapi kita pakai susu-suntur yang irigasi teknisnya dan disitulah semua tumpuan kita harapkan termasuk 13 juta ton ya pasimisnya kita ambil optimisnya 15 juta ton kita berharap dari 13 juta ton lalu dari pendekatan-pendekatan ini Insya Allah semua yang ada bisa jalan yang terakhir sebenarnya kenapa harga bisa melonjak dengan baik melonjak pada waktu tertentu selain karena ada COVID sebenarnya yang pertama masalah distribusi dari logistik distribusi logistik yang tidak berjalan baik kemudian transportasi yang terlog dari beberapa daerah karena SPB 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 atau log wilayah kalau ada dari Jember bawa bawang ke Jakarta ke Surabaya bulan dari Surabaya sopir truknya harus masuk Rantina 10-15 hari oleh karena itu harga jadi mahal khusus untuk Maluku, Papua hanya di layarnya empat kapal selama kemarin ini sekarang ini sudah ditambah oleh karena itu kapal yang membawa logistik beras dan lain-lain karena baliknya itu tidak kosong dan lain-lain itu yang sementara kita tangani dan dari berbagai ratas Alhamdulillah sekarang ini kondisinya membaik karena kami menggunakan alur sista dari TNI yang ada dan berbagai masyarakat yang dilakukan kalau itulah kondisi-kondisi yang terhadapi saya kira kurang lebih sebegitulah penjelasan saya saya masih sangat yakin menghadapi COVID yang tidak boleh istirahat selain tenaga menis adalah para petani oleh karena itu petani harus bisa tetap bekerja dengan semangat yang ada jangan lupa menggunakan ekalipsis yang sebetara ini yang ada 80% sampai 100% dari Hats dan LISBANG mengatakan virus corona bisa tertangani dengan ini bulan depan kita kerjasama dengan UNHAS dan akan diproduksi masal oleh perusahaan Capelang capelang bahkan dari Singapura sudah minta dari Korea terima kasih Prof Dewi yang saya hormati teman-teman Prof Gufron dan lain-lain semoga penjelasan saya yang mungkin kurang sistematis bisa diterima apa adanya di akhir Ramadan ini terima kasih sekian Assalamualaikum Wr. Wb saya kembali Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Pak Menteri singkat padat jelas sekali sekarang jelas bagi seluruh audiens beserta webinar nasional pada hari ini bukan hanya pengendalian COVID-19 tapi ternyata yang menjadi konsentr besar negara ini juga adalah terkait kedaulatan pangan Pak Menteri tertarik sekali tiga agenda tadi SOS temporary dan permanent kalau itu semua bisa berjalan dengan baik insya Allah wabah COVID-19 bisa ditangani oleh gugus COVID-19 mungkin ketersediaan pangan yang justru lebih berbahaya bisa diselesaikan oleh komandan kita yang kita banggakan dari Makassar Pak Menteri baik peserta webinar nasional sebelum kita lanjut bagaimana aspek penegakan hukumnya dalam menjaga kedaulatan pangan kita terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari Ibu Rektor Universitas Sasanuddin Prof. Dr. Dua Atina Pulubuhu MA Ibu Rektor mohon perkenannya Ibu Rektor memberikan arahan dalam webinar nasional kali ini silakan Ibu Rektor sudah kedengaran Rupanya masih masih belum kedengaran masih belum kedengaran Rupanya Prof sepertinya Prof harus mengikuti agenda kita full hari ini mungkin mohon izin Prof kita lanjut dulu ke Pak Doktor Nurul Gufron setelah itu kita kembali ke Ibu Rektor nanti setelah audionya bagus ya Prof ya mohon izin Ibu Rektor baik peserta webinar nasional tadi sudah dipaparkan oleh Pak Menteri bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempertahankan kedaulatan pangan kita nah selanjutnya memang kemudian faktor yang dikhawatirkan adalah jangan sampai kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum hanya karena alasan COVID-19 yang memberikan kewenangan untuk melakukan melakukan pasing-pasing aturan misalnya nah kita ingin mendengarkan dari Bapak Doktor Nurul Gufron S.M.H Wakil Ketua KPK Republik Indonesia tentang perspektif penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan pangan kepada Pak Doktor Nurul Gufron dengan ini kami persilakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya pertama-tama terima kasih kepada Bu Rektor kepada Bu Dekan Prof. Faridah Pak Menteri juga Pak Sekjen MK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk urun rembuk dalam acara webinar tentang kedaulatan pangan di cala COVID-19 ini pertama-tama mari kita sampaikan dan ucapkan syukur Alhamdulillah bahwa walaupun berbeda tempat tetapi kita masih bisa bersuah secara online ini adalah anugerah terindah juga di akhir Ramadan mudah-mudahan agenda pada siang hari ini menjadi bagian dari mengisi dan menghiasi Ramadan pada tahun ini supaya lebih bermanfaat bukan hanya untuk kepentingan kita masing-masing tapi kepentingan rakyat Indonesia saya langsung masuk kepada tema yang disampaikan kepada kami sesungguhnya adalah perspektif hukum atau penegakan hukum dalam kedaulatan pangan Pak Menteri sudah agak banyak tadi menyampaikan perspektif apa yang telah dilakukan baik skim menjaga kedaulatan pangan juga kesiapan-kesiapan untuk menghadapi seandainya COVID-19 atau seandainya lockdown lokal atau PSBB ini masih berlanjut begitu baik dari sisi lahan dari sisi ketersediaan stop pangan juga sudah dijelaskan saya agak masuk dari sisi apa sih sebenarnya daulat pangan itu daulat pangan itu adalah ketersediaan jumlah pangan berdasarkan jumlah penduduk Indonesia itu kemampuannya seberapa artinya ketersediaan bagi warga Indonesia apapun kondisinya baik kondisi normal maupun kondisi konflik seberapa mampu kita menyediakan konsumsi pangan bagi rakyat Indonesia pada saat kita mampu pada saat itu kita berdaulat pada saat kita tergantung maka kedaulatan kita sedang sedang terganggu ataupun ada hambatan tentu dari perspektif pertanian daulan pangan itu diukur pada dua hal yaitu pertama cukup produksinya dan yang kedua diversifikasi pangannya Pak Menteri tadi banyak sudah menyinggung bahwa untuk menopang kecukupan produksi pangan telah ada program baik intensifikasi maupun ekstensifikasi eksten tadi ke arah lahan-lahan tambahan yang semula saat ini dalam rilis yang dihampaikan Pak Menteri tadi sekitar 7 juta hektare lahan pangan kita padahal Pak Menteri itu perlu juga dicermati 7 juta itu sebenarnya adalah berkurang saat ini 7,1 pada tahun 2019 di tahun 2018 sesungguhnya itu 7,75 jadi sekitar berkurang 600 ribu hektare berarti ada desakan terhadap kedaulatan pangan kita juga lantas Pak Menteri juga menyinggung pada intensifikasi lain-lain baik dengan mekanisasi dan lain-lain saya lanjutkan saya lanjutkan pertanyaannya sekarang begini sesungguhnya daulat pangan yang disampaikan Pak Menteri itu terlalu optimis banget jadi menyampaikan hal-hal yang sangat yang sangat manis sekali padahal Pak Menteri berdasarkan gajian kami KPK yang perlu dicermati adalah dalam rantai produksi pangan salah satu faktor ataupun stakeholder pangan itu adalah posisi petani salah satu daulat pangan itu baru akan terjamin kalau rantai pokok dari produksi pangan yaitu hal ini petani itu kuat sampai saat ini Pak Menteri posisi petani dalam rantai distribusi pangan itu itu posisinya masih relatif paling rendah sehingga sesungguhnya rentang karena apa resikonya kalau petaninya posisinya rendah maka kemudian sektor pertanian atau profil pertani itu menjadi profil yang tidak bagus banyak anak petani yang tidak bermimpi jadi petani inginnya jadi seperti Pak Menteri ingin seperti budekan ingin seperti jadi rektor itu itu menunjukkan apa karena profil profesi petani di negara kita menjadi salah satu basis kemiskinan selama profil petani sebagai stakeholder kedaulatan tangan kita masih menunjukkan hal yang negatif tidak menunjukkan perbaikan posisi maka sesungguhnya pada saat itu masih akan tetap terancam itu pertama kedua ada disharmoni kebijakan Pak Menteri tadi menyampaikan ada 11 komoditi pangan yang dihandlenya padahal komoditi pangan yang sampai saat ini masih impor itu ada 21 Pak Menteri memang tidak semuanya di tidak tidak semuanya di di Departemen atau Kementerian Pertanian tetapi juga sesungguhnya bagian dari Pertanian seperti apa bawang putih dan lain-lain gula dan lain-lain itu disharmoni sehingga mengakibatkan apa Pak Menteri Pertaniannya ke kanan ada yang kemudian rajin impor itu yang kemudian akan mengganggu ketiga alih fungsi lahan jadi sebagaimana Pak Menteri sampaikan tadi saat ini begitu optimisnya beliau posisi lahan ada di titik 7 juta hektare oke itu bagus tapi kalau melihat ke belakang sesungguhnya sekali lagi kami sampaikan bahwa di 2018 sesungguhnya kita memiliki posisi sawah itu di 7 juta koma 75 hektare ini menunjukkan bahwa sektor pertanian walaupun kita sudah memiliki undang-undang lahan pangan berkelanjutan tapi ini belum cukup terimplementasi karena pengendalian dan juga pelindungan bagi lahan pertanian itu stakeholder-nya banyak baik di tingkat pusat apalagi di daerah di daerah bupati-bupati wali kota provinsi itu ya mohon maaf karena dia mengejar BAD maka kemudian lebih memilih kepada industri maupun perumahan ini yang sehingga mengakibatkan apa mau tidak mau kita harus mencermati bahwa faktanya lahan kita akan terus terancam kalau kemudian tidak ada paket pelindungan yang selaras baik dari kementerian pertanian ini memang terus terang undang-undang lahan pangan berkelanjutan itu dulu inisiasinya dari direktorat lahan pangan di kementerian sehingga setelah diundangkan banyak kemudian sektor-sektor atau kementerian lain itu tidak 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 begitu care apalagi kemudian mengancam dari sisi sisi TAD di di alih tidak ada suara nyali iya bisa dibantu operator suara pak menurut gufron hilang jaringan dari beliau keempat adalah lemahnya tata kelola impor impor ini seakan-akan selalu menjadi justifikasi alasannya apa alasannya adalah untuk mengendalikan mengontrol inflasi karena kemudian kalau komoditas pangan naik maka kemudian akan mendorong kenaikan harga maka inflasi akan tinggi itu yang selalu menjadi alasan tetapi sesungguhnya dibalik alasan inflasi ini dibalik atas nama mengontrol harga kadang kemudian ini yang menjadi pertanyaan benarkah kemudian itu membutuhkan impor dari si apa pertama dari si komoditi dan juga dari si timing dari sisi komoditi dan timing karena kadang kemudian importnya itu pada saat panen raya kalau pada saat importnya pada saat panen raya maka setungguhnya ini sedang menyerang menyerang stakeholder petani-petani kita petani-petani kita menjadi kemudian tidak tidak menarik lagi karena harganya turun maka di tahun-tahun berikutnya kemudian dia akan jerah atau akan menjadi tidak tidak menarik lagi misalnya saya sekarang nanam padi pada saat panen raya import maka kemudian harga menjadi turun pada saat turun maka kemudian itu akan menjadi catatan sejarah bagi berikutnya sudah nak jangan nanam ini lagi nak nanti kamu akan rusak harganya itu merusak merusak harga sekali lagi itu yang selanjutnya sebagaimana saya sampaikan juga banyak komoditas yang sampai selamat ini yaitu komoditas dari 21 komoditas subjek pangan itu masih import padahal Pak Menteri tadi menyampaikan keoptinasannya bahwa bangsa kita bangsa yang subur lahannya banyak dan lain-lain tetapi faktanya tahun 2014 saja komoditas yang import sampai saat ini ada 18,2 juta ton di 2018 malah naik jadi 18 itu menjadi sekarang 22 juta ton jadi naik sekitar 3 juta ton selama tentang 3 tahun lebih ini menunjukkan bahwa sebetulnya kali lagi sektor pangan kita mungkin secara stok mungkin secara lahan iya tetapi pangan itu tidak hanya lahan tidak hanya sawah tapi petaninya tapi juga misalnya alat-alatnya mekanisasinya ataupun juga pupuk dan juga benih ini yang perlu kita lihat secara agak lebih komprehensif oleh karena itu KPK dalam kajiannya kami sudah memberikan banyak masukan sesuduhnya tapi dalam hal ini biar berbagi waktu karena ini sudah jam 2 kita berharap masih ada Prof. Guto dan yang lain-lain juga memperbanyak diskusi kami hanya ingin menyampaikan rekomendasi rekomendasi kami pertama yaitu bahwa perlunya sistem informasi pangan yang lebih terpadu yang isinya apa isinya adalah jenis produk juga tingkat konsumsi kadang kemudian kita lata ya misalnya kita faktanya misalnya pangan buah naga dulu kita kurang kemudian berlomba-lomba menanam sehingga kemudian over kapasitas ketika over maka kemudian buah naga kemudian hancur sehingga mengakibatkan tidak lagi menarik itu kenapa karena kita tidak memiliki data tentang tingkat konsumsi seungguhnya konsumsi bangsa Indonesia terhadap buah naga seberapa sih begitu pun pangan-pangan yang lain jadi harapannya sistem informasi tersebut ada jenis produksinya tingkat konsumsi masyarakat juga masa panennya supaya kemudian bisa diatur kedua juga sistem informasi tentang tata kelola beras dan non-beras Pak Menteri sekali lagi kebijakan kita tentang pangan masih sangat beras banget gitu ya artinya apa masih sentris ke beras sebuah negara ataupun sebuah individu itu semakin tinggi tingkat kedaulatannya ketika pangannya itu semakin beraneka semakin dia fokus pada satu jenis maka pada saat itu ketergantungan pada jenis komoditi itu makin tinggi maka pada saat itu kita sedang kedaulatnya semakin rentan oleh karena itu apa untuk meningkatkan diversifikasi dari Papua sampai Aceh sesungguhnya kita memiliki budaya makan ataupun kebutuhan dasar pokok itu berbeda-beda oleh karena itu seungguhnya mari kita semakin tingkatkan bangga terhadap makanan-makanan lokal tanpa itu kalau kita semuanya mohon maaf kalau nyetak-nyetak sawah tadi di lahan-lahan gambut itu fokus ataupun orientasinya ke sawah dan ke beras melulu padahal di daerah-daerah tertentu kita tidak tidak butuh beras dan ini tentu budaya lokal terhadap pangan itu tentu akan sesuai dengan bulaya dia dalam menanam juga dengan dengan areanya dengan lahannya itu yang perlu kami cermati perspektif KPK dalam hal ini sekali lagi kami berharap kerentanan kita terhadap kedaulatan pangan bukan hanya beras bukan hanya bawang putih minyak goreng gula termasuk ikan kami memandang begini kami melihat jangan-jangan kedaulatan dan ketidak daulatan pangan itu ada permainan di dalam ketika ya mohon maaf karena kita banyak-banyak menemukan banyak importer-importer komoditas pangan itu yang sesungguhnya bukan pemain di bidang itu jangan-jangan hanya menjual DO untuk mengimpor itu pertama yang kedua juga jangan kemudian atas nama sekali lagi atas nama menahan inflasi itu mengakibatkan juga kita selalu kadang-kadang dipermainkan oleh rente itu yang banyak kami yang banyak kami apa banyak kami selami itu baru pada sektor mudi pangannya kemudian juga yang perlu kami sampaikan kepada Pak Menteri maupun kepada teman-teman yang lain salah satu yang menjadi selatan KPK adalah misalnya alokasi pupuk benih dulu ya benih benih kita memiliki dua program programnya apa program benih benih bantuan langsung tapi juga kemudian ada subsidi benih ketika dua pisau ini berjalan maka kemudian jadi ada benih yang diberikan langsung kepada masyarakat tapi juga ada subsidi kepada pembenih untuk kemudian menyediakan benih sehingga kemudian apa mengakibatkan ketika benih itu langsung diberikan ke masyarakat maka kemudian perusahaan peran-peran benih itu mengakibatkan apa kehidangan pasar sehingga mengakibatkan apa mau tidak mau dia kemudian ya akan rugi kalau sudah menjadi rugi perusahaan benih maka kemudian dia tidak akan menarik lagi itu baru benih pupuk juga pupuk di beberapa daerah Pak Menteri yang mendapat kami sampaikan masih banyak ya mohon maaf mungkin alasannya ada alasan distribusi dan lain-lain tetapi selalu kurang pada saat dibutuhkan tapi pada saat pada saat sudah sudah mau panen ternyata berlimpah artinya apa distribusinya itu tidak tidak sesuai dengan masa pada saat pupuk tersebut dibutuhkan di tingkat daerah memang selalu itu alasannya adalah misalnya kalau sebelum konflik ini kalau saat ini mungkin alasannya adalah adanya pembatasan pembatasan karena PSBB tapi ini sebenarnya tidak terjadi hanya pada pada PSBB pada saat 2019 2018 yang KPK lihat ke lapangan itu terjadi sudah sebelum ini alasannya pada saat itu kadang banjir kadang juga padahal banjir dan lain-lain itu memang iya tapi kadang-kadang kami lebih melihatnya jangan-jangan ini memang ada yang yang bermain di dalamnya itu yang perlu diatakan sehingga karena kita bertani kan tergantung bukan hanya pada orang pada lahan tapi juga musim sehingga kemudian kalau diberikan bukan di musimnya menjadi muspro atau menjadi sia-sia itu yang salah satu yang menjadi pemancing saja sebenarnya kami masih banyak bahwa kemudian bagaimana mekanisme memberikan bantuan kepada petani juga kepada pembenih baik alat-alat maupun pupuknya termasuk juga sesungguhnya yang perlu disorot adalah jaminan asuransi bagi petani itu yang karena akses masyarakat petani terhadap bank itu terhadap perbankan sampai saat ini masih lemah sehingga mengakibatkan petani kita jatuh kepada penukan rente pada tengkulak tengkulak ataupun kepada bank-bank yang ilegal yang membungakan itu itu mengakibatkan apa sekali lagi bagaimanapun kemudian sektor petanian selalu menjadi masih tidak menarik yang itu mengakibatkan sekali lagi optimisme Pak Menteri tadi terhadap ketahanan pangan kita itu kemudian perlu kemudian ya kita bangun lagi begitu saya bukan tidak percaya saya percaya tetapi perlu kemudian dibangun secara lebih realistis saya kira itu pengantar saya dari aspek hukum kemudian apa kaitannya dengan korupsi nanti ditanya-jawab saja itu semua intinya bahwa mulai dari izin impor lantas benih pupuk dan lain-lain semuanya bersinggungan dengan dengan kasus-kasus korupsi baik baik terima kasih saya kembali ke moderator baik makasih Pak Dr. Nul Gufron saya yakin nanti di diskusinya akan sangat menarik karena benar sekali Pak Menteri tadi memberikan optimisme yang luar biasa tapi kemudian Pak Nurul Gufron memberikan warning hati-hati ada permainan di sana ini agenda yang harus ditaatin baik nanti kita akan mendengarkan dari Prof. Dr. Guntur Hansa bagaimana tata niaga dan kemudian di ujung nanti kita akan melakukan tanya-jawab penajaman terhadap materi yang dipaparkan oleh Pak Menteri Pak Nurul Gufron dan Prof. Guntur Hamsa namun sebelumnya kita kembali pengen sekali kita mendengar Bu Rektor mendengar suaranya Bu Rektor sudah bisa bersama kami mohon izin Prof. Dia masih belum ada Bu Rektor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan Prof akhirnya bisa kedengar wassal tadi baiklah selamat sore terima kasih Pak Imran moderator yang kami hormati Pak Menteri Pertanian Pak Dr. Shahful Yasin Limpo SHMH MSI dan narasumber yang lainnya Pak Wakil Ketua KPK Pak Dr. Nurul Gufron dan Prof. Guntur Hamsa Pak Sekjen Mk Budekan dan seluruh peserta terutama para alumni dan Akademisi UNHAS sendiri Alhamdulillah bisa ngomong akhirnya Pertama saya mengucapkan salam sehat dulu Kedua Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan sangat senang melihat Pak Menteri dalam karan sehat dengan paparan yang sangat bagus sekali dan Pak Gufron Nurul Gufron dengan paparan yang sangat jelas dan tajam saya kira ini luar biasa di hari akhir menyelang Ramadhan masih produktif membicarakan masalah yang sangat serius bagi bangsa ini tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Sanuddin ini partisipannya luar biasa sampai melebih angka 500 luar biasa ini daya tariknya itu saya gak tahu ini pasti Pak Menteri bergabung dengan Pak Nurul Gufron bergabung dengan Pak Rokhuntur dan Budekan gak tahu luar biasa ini dan yang luar biasa sekali saya mengucapkan sangat bersyukur webinar tentang kedaulatan pangan di masa pandemi diselenggarakan oleh Fakultas Hukum pembicaranya adalah pakar-pakar hukum tidak ada pakar-pakar hukum tidak ada pakar-pakar hukum menarik itu semua waduh kalau orang pakar-pakar hukum yang mendengar tadi mengetahui sampai dalam detail sekali tapi menurut saya ini webinar yang sangat strategis karena kita tahu korupsi dan praktek kartel di sektor pangan itu banyak terjadi kan jadi persoalan kedaulatan pangan bukan soalan si saja tapi persoalan rangkaian panjang dan banyak penyebabnya korupsi dan kartel ini di sektor pangan yang diperlukan keseriusan pemerintah ketegasan pemerintah tentu dalam membangun sistem yang angkutabel jadi termasuk validitas data perizinan yang mudah soal regulasi itu kan perspektif hukum memerlukan perspektif hukum yang mendalam kita bersyukur mempunyai Menteri Pertanian dari aspek pakar hukum bidang hukum sebentar lagi profesor bahkan amin dalam beberapa waktu lalu beliau melunc penyataan bahwa dalam masa pandemi kita terjadi ekspor yang meningkat pesat sampai 12 triul ya pak menteri itu kan luar biasa namun persoalannya kan tidak sesederhana itu kalau kita bicara kedaulatan pangan tadi telah disampaikan oleh pak Nurubukron first aspek penegakan hukum paling penting termasuk sanksi keras terhadap para tengkulak yang memainkan harga para mafia impor yang memberikan berita-berita yang tidak jelas memainkan validitas data yang dikeluarkan oleh pemerintah penegakan hukum juga penting menurut saya bagaimana memantau proses penyaluran subsidi termasuk biaya-biaya untuk percetakan sawah tadi ide yang sangat brilian mempercepat proses tanam oleh pak menteri itu saya kira menjamin akan menjamin kita akan tidak kekurangan beras tapi dibalik itu ada proses-proses yang mesti dipantau sehingga memang tepat sekali orang pakar hukum yang bicara ini sangat menarik kalau pakar pertanian bicara sudah wajar ini yang kita mau dengar bagaimana ketegasan pemerintah membangun sistem yang akuntabel sehingga akses pangan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terjamin jadi kedaulatan pangan kan bukan ketersediaan pangan yang beras dan non-beras yang lain-lain sebelas bangan pokok itu saja tetapi bagaimana akses pangan yang merata ke seluruh masyarakat terutama pada para petani itu sendiri petani saat ini di dalam ini kita ingin mendengar Pak Menteri bagaimana dalam era gini petani dalam era PSBB tentu mengkhawatirkan tidak penyaluran distribusi barangnya sehingga akan rentan diserahkan pada tengkula pada efek PSBB sehingga harga akhirnya tertekan pada petani itu Pak Menteri kita ingin mendengar juga nanti pada ini tapi Prof Guntur saya lihat juga akan membawakan soal tataniaga itu akan baik kita dengar juga karena saya ini ibu rumah tangga kita ingin mendengar apakah harga dengan daya beli yang melemah di seluruh warga termasuk golongan menengah apakah harga tidak terjadi pelambungan besar-besaran itu yang kita ingin kalau terjadi bagaimana pengawasan dari aspek hukumnya terima kasih sekali Pak Menteri Pak Wakil KPK dan Pak Sekjen MK telah bersedia dan terima kasih kepada budekan hukum dan para pimpinan serta para pakar di fakultas hukum yang punya ide dalam era krisis kesehatan seperti ini maka kita tahu sektor pangan menjadi penentu apakah kita bisa melewati krisis ini karena kalau imunitas harus dinaikkan ditingkatkan maka pangan penopangnya ketersediaan dan akses menjadi penting jadi terbiasa pangan menjadi sektor penentu penumpu dan oleh karena itu sangat baik kita berhasil bersama selain dari aspek produksi pertandingan itu sendiri tentu dari aspek pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran yang coba mengganggu sistem distribusi dan lain-lainnya saya kira itu sekali lagi semoga kita semua yang didiskusikan hari ini bermanfaat buat masyarakat luas dan bisa menjamin tidak terjadinya kecemasan bahwa akan kekurangan pangan dan akan terjadi kenaikan harga yang melambung sekali lagi sehat semua Pak Menteri sehat ya Pak Menteri semua Pak Prof Guntur dan Pak Nurul semoga Allah meridoi kita semua dan apa yang kita sharing pada hari ini betul-betul bermanfaat buat bangsa dan negara demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Rektor Prof. Dr. Diyah Atina Pulubuhu atas sambutannya di dalam webinar nasional ini baik peserta webinar Alhamdulillah Pak Menteri Budekan Bu Rektor dan Pak Nurul sampai sekarang ini ini untuk pertama kalinya Pak Menteri saya ikut webinar sudah sekian lama belum ada satupun yang lari masih utuh 500 peserta di Zoom ini dan selebihnya hampir 700 di YouTube biasanya ada yang kabur ada yang kabur 123 ini masih utuh 500 kita nah baik selanjutnya bagaimana membangun tataniaga produk pertanian untuk menjaga kedalatan pangan kita ingin mendengarkan pandangan dari Sekjen Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Dr. M. Guntur Hamzah S.H.M.H. kepada Prof. Guntur dengan ini kami persilahkan Prof silakan Baik terima kasih Pak Imran Nating selaku host acara kita pada sore hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Oleh Tuhan Oleh Tuhan Oleh Tuhan Oleh Tuhan Oleh Tuhan Oleh Tuhan Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati dan tentu kita banggakan bersama Pak Menteri Pertanian Pak Dr. Sahrul Yassin Lipo Insya Allah tidak lama nanti sudah mencapai Guru Besar kita doakan dan tentu kita dorong Pak Budekan Tentu kita bersama ya beliau bisa segera Guru Besar karena tinggal kemasan sudah lama nih saya kira beberapa tahun yang lalu sudah semestinya beliau sudah Guru Besar tapi sampai ini harus segera di Insya Allah Amin Yang saya hormati pula Bu Rektor Bu Prok Duya dan tentu yang saya juga hormati rekan kami kolega Pak Gufron dia adalah Wakil Ketua KPK tentu yang juga kita banggakan bersama ada Bu Dekan juga yang kami hormati para Guru Besar para dosen dan seluruh hadirin yang hadir pada acara webinar pada sore hari ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semuanya Insya Allah semua hadir dalam keadaan sehat walafiat Amin Amin Ibu Bapak yang saya hormati Pak Menteri Bu Rektor Pak Wakab Pak Dekan dan seluruh hadirin bahwa saya diberi tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan membangun tataniaga produk pertanian dalam menjaga kedolatan pangan ini satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan materi ini karena saya harus membuka lagi bahan-bahan tesis-tesis saya yang dulu yang sudah lama juga saya sudah tinggalkan tetapi Alhamdulillah sebetulnya sudah semua apa yang ingin saya sampaikan Bu Dekan sudah sebetulnya ada di dalam buku ini jadi bisa dilihat mungkin jadi kebetulan sudah ada buku ini buku yang diterbitkan oleh Raja Wali Pers terkait dengan hukum tataniaga produk pertanian jadi apa yang saya ingin sampaikan ini sebetulnya sebagian besar sudah ada di buku ini jadi kalau ada yang masih ingin mengetahui lebih jauh silahkan dibaca di buku yang diterbitkan oleh Raja Wali Pers ini karena mengingat waktu tentu saya harus mencari cara untuk bisa tidak lebih dari setengah jam untuk menyampaikan materi ini ya pada dasarnya ada empat hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini yang pertama jadi saya memandang ini Pak Menteri bahwa dari aspek kedaulatan pangan atau food sovereignty dari aspek food sovereignty kita ini Indonesia sesungguhnya telah memiliki ketahanan pangan yang baik hanya saja kita masih lemah dari aspek kemandirian dan ketahanan pangan jadi apa artinya disini kita harus membedakan apa itu kedaulatan pangan apa itu kemandirian pangan dan apa itu ketahanan pangan saya kira undang-undang nomor 18 tahun 2012 itu memisahkan antara kedaulatan pangan kemandirian pangan dan ketahanan pangan semuanya ini adalah kaitannya dengan state accountability jadi terkait dengan tanggung jawab negara dari tiga aspek ini kadangkala kita rancu melihat tetapi harusnya kita bisa melihat secara persisnya bahwa kapan kita berbicara terkait dengan kedaulatan pangan kapan kita berbicara terkait dengan kemandirian pangan dan kapan kita berbicara terkait dengan ketahanan pangan secara garis besar saya menyampaikan bahwa kita sebetulnya dari aspek ketahanan pangan sudah sangat baik tetapi masih lemah dari aspek kemandirian dan ketahanan pangan kemudian kemandirian dan ketahanan pangan masih lemah seperti saya katakan tadi karena apa apa penyebabnya karena kebijakan pangan belum optimal dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi jadi ini kita harus melihatnya dari perspektif konstitusi sebelum kita melihat dari perspektif regulasi dan perspektif di lapangan atau pelaksanaan kemudian yang ketiga perlu juga saya ini underline bahwa perlu ikhtiar yang lebih kuat saya tadi sependapat juga dengan Pak Waka Pak Gufron bahwa kita perlu ikhtiar yang lebih kuat lagi untuk mendorong agar pemenuhan pangan hak pangan atau hak konstitusional warga negara di bidang pangan ini ini lebih berbasis pada sistem negara demokrasi konstitusional atau yang kita kenal dengan istilah democratic constitutional state atau DCS of Indonesia dan yang poin yang terakhir sebagai summary ringkasan dari apa yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan pangan hendaknya berbasis pada DCS of Indonesia dalam pelaksanaannya hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dalam konstitusi dan juga prinsip-prinsip dalam tataniaga produk pertanian yang baik atau yang dikenal dengan good agricultural and trade governance yang di dalamnya mencakup prinsip goods nanti kita jelaskan jadi empat hal inilah yang ingin saya sampaikan secara ringkas dan tentu mempercepat sedikit silahkan lanjut apa yang kita sesungguhnya persoalkan terkait dengan soal kemandirian dan ketahanan pangan jadi kalau saya katakan soal kedaulatan pangan kita ini sebetulnya sudah relatif settle tetapi dari segi kemandirian karena apa penyebabnya sesungguhnya adalah pada persoalan adanya market failures dan ada government failures jadi dua soal ini bagaimanapun juga kaitannya dengan pertanian di bidang pertanian selalu ada persoalan yang tarik menarik yang selalu tidak pernah bisa ya kadang ketemu tapi kadang dibanyak hal itu bertolak belakang apa itu adalah ketidak berdayaan pasar ya ketidak berdayaan pasar yang tadi disampaikan oleh bu rektor bagus sekali bahwa sesungguhnya bagi ibu rumah tangga yang penting adalah harga itu bisa stabil ya kemudian ada ada apa daya beli masyarakat bagus pangan pangan tersedia ya kebutuhan pangan tersedia kalau itu semua ya dari perspektif pasar itu sebetulnya ya itulah yang diharapkan kondisi yang ideal ya jadi kalau ini terjadi berarti kan tidak ada masalah tetapi ya ternyata di lapangan seringkali tidak sebagaimana yang kita harapkan oleh karena itu ketidak berdayaan pasar ini seringkali menghalangi optimalisasi peran pasar dan juga di sisi lain juga seringkali tidak selalu dapat dikoreksi oleh pemerintah melalui campur tangan jadi niatnya pemerintah untuk mengatasi persoalan malah kadang-kadang menjadi blunder nah ini kalau dalam istilah pegadaian ini menyelesaikan masalah ya mestinya tanpa masalah tapi ini menyelesaikan masalah kadang malah menimbulkan masalah baru nah inilah problemnya adalah karena apa ya ketidak berdayaan pasar itu seringkali juga berhimpitan dengan ketidakberdayaan pemerintah nah sekira banyak referensi banyak teori-teori yang bisa menjelaskan tentang ini sini saya sudah sampaikan ada RHB ada Serini Fasan Anderson dan Hayami serta ada Fersney yang menjelaskan bahwa pola campur tangan pemerintah di bidang pertanian ya di bidang pangan pada dasarnya itu ada dua pola nah ini mesti benar-benar ya ini mohon maaf Pak Menteri ini mungkin bisa menjadi apa namanya rujukan supaya bisa dipahami persis bagaimana sebetulnya pola yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan bidang pangan ini yang pertama itu dikenal dengan istilah pola paradoks ya paradoks pembangunan atau development paradoks yaitu ya dalam banyak hal sebagaimana tadi sekira Pak Menteri bagus sekali menyampaikan di awal bahwa ada semacam apa himbauan dari FAO FAO ya jadi ada himbauan dari FAO Food and Agricultural Organization ini menyampaikan bahwa ya perlunya mata rantai pasokan makanan jadi ini berbicara soal-soal distribusi tetapi tahukah kita bahwa di banyak negara di negara-negara maju jadi pola paradoks pembangunan ini negara maju ini atau negara kaya cenderung memproteksi pertaniannya yang jumlahnya sedikit ya sedangkan di negara-negara yang tidak kaya atau relatif miskin senantiasa menerapkan politik diskriminasi kepada petani yang jumlahnya banyak nah tadi ada pesan dari Pak Waka tadi Pak Gufron ya yang hendak menekankan bahwa pentingnya keberpihakan kepada petani nah apa artinya teori ini menjustifikan langkah yang ada di negara kita ini terjustifikasi terkonfirmasi oleh teori yang sudah disampaikan oleh banyak pakar dimana ya negara-negara maju itu ya kita lihat misalnya Amerika ya Eropa misalnya meskipun dia adalah sebuah negara yang relatif atau disebut dengan negara liberal tetapi sesungguhnya adalah negara-negara yang sangat proteksionis terhadap para petaninya Amerika misalnya itu adalah negara yang sangat proteksionis terhadap para petaninya dengan cara ya kalau itu merugikan petani dalam negeri maka tentu membuat regulasi-regulasi yang bisa menghambat paling tidak menaikkan misalnya bea bea impor atau bea bea impor terhadap bahan-bahan pangan yang ada di negara tersebut sehingga ya kita mau melihat sebetulnya berbicara kedaulatan pangan adalah berbicara tentang kedaulatan negara berbicara tentang sejauh mana kepentingan nasional kepentingan nasional interesse itu menjadi basis pengambilan kebijakan yang tentunya sejalan dengan konstitusi kita kemudian pola yang kedua adalah pola larangan perdagangan semua disebut dengan anti-trade bias yaitu setiap komunitas pertanian baik untuk diimpor maupun diekspor dibebani atau dikenakan pajak baik negara kaya maupun negara yang relatif miskin juga menerapkan hal yang sama termasuk di tanah air kita nah oleh karena itu dua pola inilah yang senantiasa digunakan secara apa secara bergantian tentu Pak Menteri akan mengetahui sadar atau tidak sadar ia akan tahu bahwa ternyata pola ini yang saya perhatikan kemudian di tempat lain pola ini juga yang saya akan gunakan nah oleh karena itu tidak hanya saya berharap tidak hanya terpaku pada dua pola ini tetapi juga kementerian pertanian dan juga tentu pemerintah dalam arti luas perlu cermat memanfaatkan apa yang disebut dengan windows of opportunity policy karena apa di tengah pandemi seperti ini pandemi covid-19 ini tentu ya sebagaimana Pak Menteri katakan selalu ada hikmah selalu ada apa selalu ada hikmah yang bisa kita tangkap yang bisa kita catat ya sebagaimana tadi saya catat juga bahwa ternyata hikmah dari sini bahwa ternyata ya stok pangan negara kita ini luar biasa ya artinya di bawah kepemimpinan Pak Menteri memperlihatkan bahwa kita sekarang ini sangat apa sangat senang-tenang karena apa stok pangan khususnya misalnya beras ya kita cukup besar nah ini apa artinya ada hikmah ada blessing ya ada blessing in disguise yang selalu hadir dalam setiap tantangan-tantangan masyarakat kita nah oleh karena itu ibu bapak sekalian sebagaimana saya sampaikan tadi berbicara tentang kedaulatan ya next kedaulatan pangan ya kemandirian dan keterampangan sebetulnya sudah diatur aturannya itu dalam undang-undang 18 tahun 2012 kedaulatan pangan kenapa saya katakan kita sudah relatif settle karena apa berbicara kedaulatan pangan berbicara tentang kemampuan menentukan kebijakan pangan kita sudah menentukan kebijakan pangan dan kemampuan kita menentukan sistem pangan dua aspek dari kedaulatan pangan ini di negara kita di bawah kementerian pertanian tentu ini sudah berjalan dengan baik yang kurang adalah kemandirian pangan karena kemandirian pangan berbicara tentang kemampuan memproduksi pangan kemampuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup bagi masyarakat dan ketahanan pangan berbicara tentang kemampuan kita menyediakan pangan yang cukup dan juga pangan yang berkelanjutan nah ini sekiranya kalau arahnya ke sana berarti kita lebih banyak berbicara terkait dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan ibu bapak yang saya hormati tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini yang mesti memikirkan tentang bagaimana langkah-langkah kita terkait dengan yang sejalan dengan konstitusi tentu ibu bapak pak menteri sangat paham sekali apalagi semua ini banyak apa namanya guru besar doktor dan juga sarjana hukum tentu paham sekali tentang konstitusi sudah paham tentang Undang-Undang Dasar 1945 sudah tamat kalau mau dikatakan seperti itu oleh karena itu saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan persoalan pangan ini setidaknya ada dua pasal dalam konstitusi kita yang bisa menjadi rujukan bagi langkah pengambilan kebijakan ke depan yang pertama adalah pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disitu disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya apa yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya kebutuhan dasar adalah kebutuhan fisiologis kebutuhan fisiologis yang mencakup kebutuhan sandang pangan dan papan oleh karena itu berbicara menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar berbicara terkait dengan persoalan pangan berarti apa rujukannya rujukan konstitutifnya ada pada pasal 28 C ayat 1 di samping itu karena berbicara pangan berbicara menyangkut sumber daya maka kita harus melirik juga pada pasal 33 ayat 3 sekira ini kita sudah hafal di luar kepala semua bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat saya paham persis saya tahu persis spirit dan apa namanya dedikasi dari Pak Menteri terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat orang banyak itu sudah tidak perlu kita ragukan teruji sejak beliau mulai dari lurah sampai dengan menjadi gubernur sampai jadi menteri tentu spiritnya adalah spirit terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat banyak namun kadangkala pemahaman keberpihakan kadangkala bisa terjadi misleading terpleset kepada langkah-langkah yang bisa dikategorikan unconstitutional nah oleh karena itu saya mengingatkan kembali bahwa kita mengelola Pak Menteri dan seluruh aparat pejabat penyelenggara negara diberi amanah untuk mengelola sumber daya alam ya pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau kekayaan alam dan air yang digunakan dalam proses pembuatan makanan dan minuman jadi kita berbicara pangan berbicara tentang makanan dan minuman berbicara makanan dan minuman berbicara tentang kekayaan alam dan air berbicara tentang kekayaan alam dan air berbicara tentang pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 nah oleh karena itu saya pengen sedikit menambahkan tentang putusan-putusan mahkamah konstitusi sebab memahami undang-undang dasar 1945 memahami konstitusi tidak semata-mata membaca pasal-pasal yang ada dalam undang-undang dasar 1945 tetapi kita harus memahami putusan mahkamah konstitusi nah ini sekaligus juga sosialisasi putusan mahkamah konstitusi mohon izin prof mungkin kita ada 5 menit lagi untuk penyampaian putusan setelah itu nanti kita dalami ditanya jawab mohon izin prof saya lewatkan saja kalau begitu bahwa disini ada saya 5 setidaknya ada putusan mahkamah konstitusi tentang sistem udidayah tanaman putusan tentang pangan putusan tentang perkebunan putusan tentang perlindungan dan perbandayan petani saya skip saja ini ini ada nanti silahkan dibaca tetapi saya ingin menyampaikan bahwa landasan kita untuk menjadikan bahwa tata kelola pangan tadi yang sudah disampaikan oleh baik oleh Bu Rektor juga menyinggung dan juga Pak Gufron yang juga menyinggung tentang tata kelola pangan ini maka tentu harus berdasarkan berbasis pada yang saya sebut dengan DCS Democratic Constitutional State of Indonesia ya dimana prinsip-prinsip dasarnya harus berkedawatan rakyat ya kemudian pemerintahan terbatas dan hak dasar dan berbagai aspek yang bisa nanti dibaca di ini nah terkait dengan itu maka ada beberapa hal yang menarik untuk diangkat dijadikan semacam kajian tapi tidak pada kesempatan ini tentunya yaitu bagaimana negara yang memelintahkan atau memastikan ketersediaan bahan pangan di masa pandemi COVID-19 ini dan di new normal life nanti tadi Ibu Rektor sudah singgung tadi menyangkut bagaimana nih ibu-ibu ini di masa pandemi ini itu bisa dengan daya beli yang dimiliki bisa tetap memenuhi kebutuhan pangan keluarga kemudian juga kebijakan pangan yang tidak sejalan ada beberapa aspek tidak sejalan dengan undang-undang bahkan tidak sejalan dengan konstitusi oleh karena itu tadi Pak Guvron ya saya ingin mengintroduce jangan tidak hanya bahwa sebuah pelanggaran itu pelanggaran terhadap undang-undang saja tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi itu juga bisa menjadi semacam fraud ya dan kalau itu jadi fraud maka tentu ini bisa menjadi bisa diproses ya karena itu adalah pelanggaran konstitusi kemudian terbatasan pada akses sumber daya dan tata kelola ya pertanian berkelanjutan ini banyak isu-isu tentang terbatasnya lahan tadi tetapi kita dituntut untuk juga meningkatkan ya produktivitas lahan kemudian penguatan sistem pangan lokal dimana di era fast food generation ya generasi fast food sekarang ini sementara kita juga harus mendorong ya pangan lokal ini untuk menjadi semacam diversifikasi tadi untuk sebagai apa namanya bahan untuk mengganti makan beras yang tadi sebutkan beras terlalu beras minded ya sekarang ya tentu harus dilakukan semacam ya mengganti bahan beras menjadi kepada bahan-bahan yang lain kemudian juga ada investasi pedesaan ini juga menjadi barangkali menjadi salah satu juga aspek yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Pertanian ya terkait dengan ekspor dan impor serta perdagangan bahan-pangan ini adalah sudah menjadi jamak kita ketahui oleh karena itu di masa pandemi ini saya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri dan kepada kita semua bahwa langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah tetapkan adalah payung hukumnya setiap hal harus ada payung hukum yang mendasari kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai instrumen turunan dari payung hukum tersebut payung hukumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ya sekira itu adalah payung hukum yang berangkat dari Perku Nomor 1 tahun 2020 kemudian yang lebih penting lagi terkait dengan jaminan perlindungan kepada warga negara ini juga menjadi harus menjadi titik krusial yang perlu diperhatikan oleh karena itu saya berharap kepada Kementerian Pertandingan Pak Menteri karakter regulasi yang akan dibangun nanti yang akan dibuat nanti kendanya adalah karakter regulasi yang mengarah pada pencapaian mission driven jadi tidak semata-mata hanya pada budget driven dan rule driven jadi memang kita seringkali berpikir bagaimana bagaimana ini mengatur dan bagaimana melihat budget saya terlihat tadi angka-angka ada 1,1 triliun yang harus disediakan dalam rangka lahan penyediaan lahan dan kebutuhan pangan tetapi yang penting juga adalah mission driven jadi yang utama mission driven bagaimana di masa pandemi ini masyarakat tentu Pak Menteri sudah hatam soal-soal keberpihakan kepada masyarakat yang paling rentan kemudian yang kedua adalah sedapat mungkin non-birokratis memang kita terbelenggu dengan aturan-aturan tetapi jangan dijadikan aturan itu membuat segala sesuatunya itu kemudian tidak mengambil langkah-langkah yang terbaik bagi kepentingan masyarakat oleh karena itu membuat aturan hendaknya tidak bersifat birokratis kemudian yang lebih penting adalah setiap aturan setiap kebijakan langkah yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat negara atau kementerian pertanian sedapat mungkin adalah langkah-langkah yang memperkuat integritas atau yang disebut dengan oleh Immanuel Kant disebut dengan moral based regulation jadi hendaknya yang mengarah pada moral based regulation sehingga apapun langkah-langkah yang diambil itu sama sekali tidak akan membuat pejabatnya itu ada semacam fraud ada conflict of interest misalnya semua ini adalah memastikan dalam rangka memperluas kewenangan pemerintah dan juga dalam pengawasan pemerintah sendiri inilah yang kita sebut dengan istilah cara pandang ini disebut dengan istilah the law of non-composible of law ibu papa yang selamat terakhir ini saya sampaikan menyangkut prinsip-prinsip tata kelola ya tadi ibu rektor tadi tata kelola perdagangan apa namanya tata kelola agricultural and trade governance ini ini ada prinsip yang mesti diperhatikan adalah tentu berbasis pada konstitusi sekali lagi saya selalu tekankan pada pentingnya kebijakan dari kementerian pertanian ini selalu berbasis pada konstitusi atau konstitusional ya kemudian renewable yang terbarukan kemudian undone ya undone ini adalah lugas dan profitable kemudian durable ya adalah perdagangan-perdagangan atau bahan-bahan yang sifatnya awet dan tahan lama kemudian yang penting adalah empowerment tentu dalam rangka pemberdayaan ini saya kira sudah tidak menjadi masalah dan yang lebih penting adalah sustainability hendaknya saya harap pemerintah itu senantiasa mengedepankan fungsi pengaturan dan fasilitator ya serta pengendalian ya sekira itu menjadi catatan penting terakhir terakhir ada lima lima pilar ketahanan pangan yang ingin saya introduce pada kesempatan ini tentu Pak Menteri sudah memahami mungkin lima pilar ini yang pertama adalah pilar kebijakan dan tata kelola pangan ini hendaknya tadi berbasis pada prinsip crude ya jadi constitutionality renewable undone durable empowerment dan sustainability kemudian hendaknya selalu memberikan akses terhadap sumber daya masyarakat dibuka luas luasnya untuk memperoleh akses terhadap sumber daya jangan dihalang-halangi jangan dibatasi bahkan pemerintah hendaknya mempermudah akses tersebut kemudian lebih mengutamakan lebih mendorong pada pertanian berkelanjutan ya kemudian juga mendorong sistem pangan lokal karena sekarang kita ini dihadapi oleh yang namanya apa fast food generation ya oleh karena itu kita harus mendorong supaya ya anak-anak muda kita kalangan milenial ini lebih terdorong untuk menggunakan produk-produk lokal dalam hal pangan serta yang lebih penting yang terakhir adalah mendorong supaya perdagangan baik impor maupun ekspor itu dilangsuhkan secara lebih adil mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Guntur pemaparannya kembali saya seperti Bu Rektor sampaikan tadi ini berbahaya Bu Rektor dari Fakultas Hukum UNHAS ini saya khawatir teman-teman dari Agro Area kalau mendengar ini nanti menyerbu ke Fakultas Hukum semua lahannya sudah diambil Fakultas Hukum enggak kebayang saya Prof. Guntur memahami benar tatanya agak pertanian sangat terbiasa semua pembicara hukum tapi bicara pertanian baik tidak memperpanjang lagi kami persilakan dari operator apakah sudah ada pertanyaan untuk bisa kami segera bacakan kepada masing-masing pembicara silakan audiens para peserta webinar jika ingin bertanya sekarang mungkin operator bisa dibuka untuk pertanyaannya belum ada dari operator muncul kami belum melihat disini ada muncul pertanyaan oh ada nih satu terlalu cepat mungkin saya bacakan ya ini ada ini dari Aceh teman-teman saya dari Kedah Aceh aduh bergeser lagi ya oke gimana saya harus membacanya ini kalau langsung lari yang raise hand aja Pak Imran yang raise hand aja kita ini kita persilakan yang raise hand mana yang raise hand silakan yang raise hand mana ada dari pak kisipan pak dari pak kisipan silakan 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 ibu dokter haja Siti Aisyah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan selamat sejahtera kita semua hormat kepada pak menteri pertanyaan bapak dok Sahrul Yassin Limpo hormat kepada Siti PIS Akademika UNHAS dan seluruh peserta webinar pada hari ini saya dokter Haji Siti Aisyah dari Universiti 17 Agustus Fakultas Hukum Samarinda Kalimantan Timur terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan berkenaan dengan kedaulatan pangan kita tahu bahwa yang namanya berdaulatan artinya terpenuhi dari unsur baik itu ipoeksasbut hankamnas keseluruhan aspek terpenuhi kemudian kita melihat lagi bahwa pangan itu terdiri dari sumber hayati dan air juga berkenaan dengan itu kita melihat bahwa kedaulatan pangan kita ini setelah melihat pemaparan dari dokter Pak Menteri tadi melihat bahwa ada kelangkaan yang terjadi terutama di beras jagung kedele kemudian ada daging terutama yang berkaki empat dan ayam itu yang perlu kita awasi dikarenakan pada masa COVID-19 ini melanda daripada globalnya yaitu Amerika dan China juga berpengaruh pada pasokan-pasokan tangan tersebut nah tentunya kita memandang kepada Bapak Menteri bagaimana kedaulatan kita ini saat ini karena kita lihat bahwa petani-petani kita saat ini terjadi PSPB sehingga mereka-mereka tidak turun ke lapangan atau tidak bertani akhirnya pasokan tangan kita kurang lagi kemudian kepada Pak Dr. Gupron Pak Guntur tadi ya mungkin saya akan melihat dari aspek hukumnya mohon pencerahannya dari mana dari aspek hukumnya karena saya tadi ada mencatat beberapa hal yang beliau paparkan sedikit Pak moderator ya sedikit aja yaitu informasi pangan lebih besar dan terpadu karena beliau menginginkan bahwa kalau seandainya kelebihan overload capacity dari pemasok-pemasok sehingga kita melihat bahwa hal tersebut bisa kita step artinya kita hentikan jadi tidak seperti tadi di contohkan buah naga begitu buah naga trending buah naga semua akhirnya tidak terjadi sesuatu yang bernilai failure kemudian ada nilai-nilai positif yang diberikan mohon pencerahannya terima kasih saya Dr. Haji Kaisa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam terima kasih Bu Doktor selanjutnya saya persilakan Bayu Aryawan Bayu Aryawan kalau tidak ada Bayu Aryawan permisi silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam yang terhormat Menteri Pertanian Bapak Haji Syahriya Selimpo Opoki saya juga orang sungsel cuma kuliah di kendari Fakultas Peternakan Universitas Halo Oleo saya Ahmad Bayu Aryawan yang terhormat dekan Fakultas Hukum yang terhormat Rektor sebelumnya Rektor Universitas Hasanuddin serta semua yang sangat bayu hormati dan bayu cintai sebagai orang tua pertanyaan ditunjukkan kepada Wakil Ketua KPK terkait dengan masalah data akurasi pertanian seperti yang diketahui bahwa pada zaman kepemimpinan KPK terdahulu beberapa pemimpin daerah tertangkap karena salah satu kendalanya adalah anggaran dana bansos apakah dana pertanian juga menjadi pengaruh terhadap bansos yang dialokasikan karena ada orang-orang sengaja kasih manipulasi data supaya itu datanya bisa seolah-olah utuh padahal mereka ambil repasok seperti yang terjadi di Malaysia kemarin kemudian Pak bisa minta izin bertanya kepada Pak Menteri silakan 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 oh ya kepada Pak Haji Syahrulia Silimpo Tabe kita seperti ketahui bahwa Menteri Pendidikan Pak setelah Pak Nadima Karing telah mengajurkan kepada kita agar kita tetap WFH dan belajar di rumah dimana produktivitas kita terletak pada kreatif anak-anak untuk membuat sesuatu yang lebih kerampil dan berinovasi terkait dengan program Bapak tentang sekolah pertanian nah sekolah pertanian ini mendorong kita berwirausaha tumbuh pertanian berwirausaha untuk membuat sesuatu tanaman agar bisa dikonsumsi masyarakat di tingkat rendah itu juga termasuk bagian dari kemandirian pangan di desa karena mungkin seperti yang kita ketahui masyarakat yang ada sekarang di PHK semua itu mereka pulang dan mereka buat usaha sendiri agar mereka bisa cukupi kebutuhan masyarakatnya yang ada di dalamnya bisa bertani dari desa oke ini juga terkait dengan masalah mata kuliah di prakarya jadi pertanyaannya begini Pak Jisharul apakah dengan adanya WFH ini perjalanan tata sekolah pertanian ini tata kelolanya akan semakin mempengaruhi anak-anak untuk bisa mencerna memahami tentang bagaimana prosedural dari adanya pembangunan pengolah pertanian contohnya kandang ayam contohnya kita bangun usaha capi perah contohnya kita buat makanan lokal kayak sinonggi cokong makasar terus apa dan lain-lain supaya anak-anak ini bisa membuat masyarakat ini lebih tertarik begitu WFH dengan sekolah pertanian dari membangun dari rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin satu penanya lagi yang resan ini persilakan siapa ini Romualdus Romualdus Maro Romualdus Maro monitor Romualdus Maro ada Romualdus Maro ya halo ya halo halo ya Romualdus Maro silakan ya halo selamat sore kami di Merauke sudah kebetulan sudah sore saya di Merauke wow di Merauke wah di Merauke di Merauke silakan Romualdus Pak Buntri begini tadi Kamu Muntri singgung bahwa kami di wilayah Papua ini termasuk kekanan-tangan mungkin dari daerah untuk menggali tentang asagu problem mohon juga bagi Pak Menteri untuk menjelaskan juga kami yang ada di Papua sebab kalau ketanaman pangan yang diangkat di wilayah ini harus juga ada penjelasan bahwa tanaman mulai padat, artinya ini juga akan menimbulkan problem masalah kalau ini betul didahukan, maka dari sisi hak padat itu perlu diperhatikan, karena selama ini satu itu tunggu begitu saja, tanpa ada yang mengatur atau membudirayakan harapannya Pak Menteri mungkin bisa lebih lebih mengarah lagi untuk penjelasan agar pemahaman bagi kami masyarakat di Papua ini bisa benar-benar bisa menerima apa yang diinginkan oleh baik itu Pak Menteri maupun pendah sempat tapi kini saja salam dari saya keempatan alumni dari FEB UNHAS 2018 terima kasih oke baik terima kasih dari Merauke mungkin karena waktu kita cukupkan tiga penanya saja ya mohon izin Pak Menteri masih monitor kita Pak Menteri apa Pak Menteri masih bersama kita ya Assalamualaikum hadir Pak Menteri ada tiga pertanyaan tadi Pak Menteri kalau sempat dimonitor yang terakhir dari Merauke Damolius Damolius Maro tentang pengembangan sagu di Merauke sementara sagu itu banyakkan ada di tanah adat bagaimana mengembangkannya kalau semua menjadi milik adat itu dari Merauke kemudian dari UNHALU tadi tentang sekolah pertanian bagaimana ini supaya anak muda bergairah untuk mengembangkan ini apa beberapa usaha pertanian di tengah WFI ini kira-kira kiat-kiatnya seperti apa Pak Menteri satu tadi Bu termasuk akurasi data pertanian tadi ditanyakan dari UNHALU saya persilakan Pak Menteri Baik Imran dan seluruh peserta video conference yang saya hormati Pak Rektor dan yang lain yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih pada Pak Nur Dufron atas beberapa masukannya saya yakin ini sangat berguna untuk saya sekaligus menjadi warneng kehatian-hatian saya dalam mencoba membijaksanai seluruh kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah pertanian Pak Guntur saya berharap juga masukan yang lebih konkret secara teknis untuk regulasi yang seperti apa yang masih perlu kita lakukan atau pertajam agar regulasi-regulasi yang berkait dengan aturan-aturan penjabaran Undang-Undang No. 18 tentang Kedolatan Pangan Undang-Undang No. 41 2009 tentang alifungsi lahan yang disinggung oleh Pak Nur Dufron Pak Nur Dufron tadi bisa kita jawarkan secara teknis seperti itu ada tiga hal sebelum saya menjawab ada tiga hal yang saya izin saya ini baru kurang lebih lima- enam bulan jadi menteri oleh karena masih banyak hal yang harus saya benar di Kedala yang pertama sebenarnya masalah pupuk itu yang banyak dipersoalkan sepenuhnya ada di BUMN atau industri-industri perpupukan di bawah BUMN anggarannya juga ada di Kementerian Keuangan saya tinggal di Kementerian Pertanian itu membawa RDKK namanya rencana kerja kemudian CPCL-nya jadi BNM by address yang membutuhkan pupuk sesuai alokasi yang tersedia oleh karena itu kalau ada masalah di situ kadang-kadang di situ tarik-menarik yang susah saya memperhatikan sepintas bahwa ini tentu saja perlu pendekatan koordinasi dan itu mudah diucapkan tetapi dalam implementasi lapangannya seperti itu sekarang ini saya lagi betul-betul mencak-mencak agar pengendalian itu Menteri Pertanian tetap diliwatkan tidak boleh seenaknya saja alokasi pupuk itu dikendalikan oleh siapa dan siapa harus dibawa kendali saya kalau mau melihat ini harus jalan saya berharap penguatan-penguatan ini juga harus dilakukan yang kedua prop dan impor-impor yang ada itu RIPH-nya dari kita rekomendasi tentang seperti apa kebutuhan impor itu dari Kementerian Pertanian tapi izinnya itu ada di Menteri Perdagangan jadi seperti itu ini juga menarik ini juga membuat saya sangat gelisah di sini karena kadang-kadang stok yang ada kita sudah berusaha untuk penuhi tapi memang kalau bawang putih kan itu tanaman subtropis oleh karena itu sangat sulit ditumbuhkan di Indonesia Indonesia bisa tapi dia kecil-kecil dan itu tidak efektif kalau bawang merah itu menjadi bawang bagi negara tropis tapi kedaulatan pangan yang saya pahami prop guntur adalah juga adalah ketersediaan yang ada dan itu bisa dari mana yang saya jaga sekarang ini harus lebih banyak ekspor kita dibandingkan impor kita jangan sebalik dan ini masih membutuhkan jangka panjang untuk bisa menanganinya oleh karena itu hal lain yang di dalam di luar kendali kami yang juga meresahkan saya dan mohon bantuan untuk kita sama-sama mungkin besok harus dibenarkan dalam bentuk regulasi yang harus dipersiapkan adalah berkaitan kedaulatan adalah stabilisasi harga seperti yang disampaikan oleh Prof. Diwia tadi stabilisasi harga tugas utama Kementerian Pertanian itu adalah produktivitas suplian demand sepenuhnya atau perdagangan itu oleh Kementerian lain dan saya tidak ingin menyalahkan tapi kami kehilangan kaki di situ tadinya itu kami punya kekuatan melalui bulog bulog itu dibawa Kementerian Pertanian bibit itu dibawa Kementerian Pertanian melalui Semanseri sekarang ini semua beralih ke BUMN oleh karena itu kalau kemudian saya melimpah dengan panen musim tanam 1 pada Mei April ini saya hanya bisa pasrah saja untuk mendorong upaya-upaya yang harus dilakukan oleh bulog dan lain-lain sebagainya ini sementara saya mendesak Bapak Presiden untuk saya diberi kekuatan dan tangan alternatif yang saya lakukan adalah memperkuat penggilingan-penggilingan padi yang ada dengan harapan daya serap penggilingan padi yang ada saya perkuat melalui kur kredit usaha rakyat dari bank yang ada dengan fasilitasi subsidi yang ada sehingga bunga kreditnya hanya 6% itu yang kami dorong dan sekarang ini ada Rp4.000 untuk menyaingi apa yang ada itu semua langkah yang menurut saya langkah asistensi yang harus dilakukan Kementerian Pertanian untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada jadi seperti itu kalau harga di lapangan bersoal kami harus yang banyak dipertanyakan karena kami berhadapan dengan petani dan yang akan kami jaga sampai hari ini Pak Nur Dukron dan Prof Guntur dan teman-teman yang ada di sini adalah HPP harga dasar pembelian pemerintah dan untuk GABA dan lain-lain masih di atas harga dasar yang ada dan seperti itu dan kalau pada saat itu sekali-sekali kami mengintervensi dengan penjualan yang ada atau demand and supply-nya kita perkuat di provinsi lain bahkan sekarang saya sudah masuk pada persiapan runggung-runggung pangan kalau kami masih bicara tentang beras Pak tidak berarti tidak bicara yang lain tetapi itu yang secara umum sekarang ini hadir dalam kehidupan masyarakat dan terutama COVID-19 ini yang harus yang persiapkan itu jadi itu yang saya gambarkan secara penuh bahwa diversifikasi makanan harus dipersiapkan itu bagian-bagian untuk memperkuat dan itu yang sementara ini kita diprogramkan dalam panggungnya untuk diperkuat saya kira itu secara umum oleh karena itu saya membutuhkan regulasi bahkan ada beberapa hal yang kemarin ini yang ditarik misalnya penyuluh pertanian sekarang tidak dibawa kementerian pertanian padahal itu di ujung tombak kita yang harus bisa main saya kira untuk bisa melakukan upaya-upaya yang lebih kuat dalam mengakses pertanian yang ada adakah permainan antara produksi terus berdagang kemudian dari pedagang masuk ke distributor yang ada di sebuah profesi ada oleh karena itu ini yang sementara saya lakukan intervensi-intervensi melalui karena tidak ada anggaran yang tersedia melalui kur bahwa petani-petani bisa memfasilitasi melalui perbankan yang kita miliki untuk kita fasilitasi dan ini sedikit ada langkah tapi seperti yang Prof. Guntur sarankan tadi dibutuhkan regulasi-regulasi atau kebijakan-perijakan yang terstruktur by design by aturan yang ada sehingga penjabarannya bisa secara efektif kita lakukan hal yang paling sulit adalah alifungsi lahan terutama di Jawa jadi memang betul pernah terdata 2014 lahan kita adalah 7,1 7,7 kemudian turun menjadi 7,1 di data pertanian menjadi 8 juta tor 8 juta hektare dan data yang terakhir itu Pak Nurul Gultran itulah perkembangan data yang terakhir adalah 7,4 juta hektare ini data setelah melakukan validasi melalui BPS jadi sekarang itu cuma satu data adalah 7,4 bagaimana mempersiapkan sehingga saya katakan namanya prognosanya adalah kita tetap optimis bahwa kalau prognosanya semua jalan normatif seperti itu tetapi tentu saja kita sudah membuat langkah-langkah cara bertindak saat lain atau alternatif kalau itu ada masalah yang kita dapatkan jadi sebenarnya mudah sekali untuk musim tanan 2 itu karena musim tanan 1 sudah selesai dan hasilnya kita lebih bagus dari tahun lalu artinya seperti yang saya gambarkan tadi dalam pemetaan yang ada bahwa kita mencimutnya overstock di atas 6,8 memasuki Juni dan September kemudian dari 7,4 juta hektare kami sudah buang itu menjadi 5,6 juta jadi kita hitung 5,6 juta 5,6 juta dan ini irigasi yang sudah teknis irigasi dengan pengairan yang juga cukup tersupply katakanlah sebelum kita bicara kekeringan 7,6 ini ada irigasinya oleh karena itu 5,6 ini kita cuma kali tonasinya adalah 1 hektarnya 6 ton tidak biasanya di Sulawesi Selatan tidak ada lagi di bawah 7 ton di beberapa daerah tidak ada lagi jadi standar yang ada antara 5,8 sampai 6 ton dan itu setara dengan gabah 100 hari kurang lebih 30 juta ton akhirnya kalau dia dijadikan beras berarti cuma 15 juta ton kita buang lagi 15 juta ton menjadi 12 juta jadi 12 juta itulah yang menjadi data kita sehingga kita masih tetap optimis adakah pusho dan lain-lain selama ini pusho tidak pernah lebih dari 2% ini diangkat lagi pusho 4% sehingga memang data terakhir kita itu setelah kita makan kita masih punya stok selain itu tanah rawa yang ada yang isik sih itu ada 400 yang masih bisa karena kalau kering kita masuk di sana intensifikasi kemudian ada lahan gambut yang kurang lebih 164 yang sekarang ini juga menjadi bagian karena harapannya Bapak Presiden di Kalimantan Tengah harus menjadi alternatif terpanggal Kalimantan Selatan juga seperti itu oleh karena itu itu menjadi bagian-bagian memperkuat ketahanannya kemudian saya akan masuk kepada tiga pertanyaan yang ada Ibu Aisyah kegiatan tentang data teknis pertanian sebenarnya semua dinas pertanian kabupaten semua dinas pertanian provinsi punya data yang sama sekarang ini dengan menggunakan agrikatur war room atau melalui pencitraan satelit bahkan ini bisa diakses setiap saat seperti apa yang ada peluangnya seperti apa dan lain-lain dan update-nya itu setiap hari Jumat bulan pertama dilakukan update terhadap data-data pertanian atau dan ini terbuka secara umum walaupun demikian karena data-data ini sosial yang ada sebenarnya di penyulu jadi badan penyulu pertanian itulah yang menjadi sekarang ini persoalannya adalah di jenjang yang ada kena penyulu itu di bawah kabupaten sementara tangan kementerian terlalu jauh jadi ini harus dilakukan memang pendekatan-pendekatan atau lakukan konsolidasi-konsolidasi koordinasi yang harus dilakukan di lapangan ini tidak gampang betul tapi saya sadari ini menjadi salah satu kelemahan yang harus dibuat untuk kita mendapatkan satu data informasi untuk memapping komoditas pertanian kalau mapping komoditas pangan lokal masing-masing itu sudah jalan dan tinggal ini tahun saya perkuat beberapa tahun lalu kita terpaku pada jagung padi dan kedele pajale pajale sekarang kami masuk ke aspek yang lain artinya diversifikasi pertanian jadi seperti itu berangkali oleh karena itu saya kira dari data yang kami miliki mudah-mudahan saja namanya peran harus tetap harus tetap di prognosa ini harus tetap terus kami kaji dan terus pengendalian kemudian dari anak-anak kita di adinda kita di Sulawesi Tenggara dari pertanian ini bukan untuk saya untuk Pak Gufram berkali sekolah pertanian berlira usaha dan program family farming itu ada kita lakukan bahkan ada namanya pertanian masuk sekolah sayangnya sekolah ini lagi tutup sehingga ini beralih kepada upaya-upaya pemampatan lahan pekarangan yang ada termasuk pembelajaran-pembelajaran melalui komando strategi pertanian di kecamatan itu ada untuk melakukan upaya-upaya pengarahan pertanian-pembelajaran pertanian-pertanian langkah cepat menghadapi COVID-19 tinggal nanda lakukan koordinasi dengan kabupaten kota yang ada khususnya badan ketahanan pangan melakukan program-program seperti ini kemudian yang terakhir yang terakhir dari masalah sagu dari musuh sekarang masalah sagu selain berkonsepsi secara umum ada sagu-sagu yang dikendalikan oleh komunitas ulaya dan kita sudah bicara dengan mereka mereka didorong untuk melakukan data yang konkret sehingga data itu yang mana-mana lahannya yang harus terlegitimasi di kabupaten kabupaten tentu saja mendapat verifikasi dari provinsi dan kementerian pertanian siap untuk memberikan dukungannya apakah hanya sagu di Papua tidak di Marokya itu bahkan ada persawahan yang juga kita intensif mengembangkan sehingga dua-duanya bisa jalan selain kita juga konsentrasi untuk mendorong jagung yang sangat potensial di sana beberapa potensi di Papua sangat-sangat menjanjikan untuk kepentingan nasional dan keputusan nasional saya kira itu tambahan saya Pak Imran terima kasih baik siap Pak Menteri nanti kita akan ada minta closing statement dari Pak Menteri tapi sebelumnya kita ke Pak Gufron dulu Pak Gufron silakan Pak Gufron boleh menjawab sekaligus kalau ada mau ditambahkan mungkin dalam waktu 5 menit silakan Pak Gufron terima kasih Pak Imran pertanyaan kepada saya hanya satu yaitu bagaimana penanganan dugaan korupsi terhadap bantuan sosial bagi petani yang mungkin di korup begitu ya pertama begini korupsi itu pada prinsipnya adalah untuk jenis-jenis transsos adalah titik rawannya adalah pada non-efektivitas tidak tepat tersara tidak tepat tersara maksudnya apa mungkin Pak Menteri yang lebih lebih tepatnya tadi mestinya melansir bahwa pensos untuk pertanian dikala COVID-19 ini kalau saya baca di beberapa media yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sekitar 2,4 juta petani dengan nilai 600 ribu 300 dalam bentuk tunai 300 dalam bentuk saprodi titik rawan dalam aspek korupsi adalah kalau ternyata tidak tepat sasaran artinya apa petani yang dimaksud ternyata hanya datanya petani tetapi ternyata pada saat realisasi bukan pada yang pendaktar bisa saja begitu atau juga misalnya kemudian saprodinya saprodinya yang senilai 300 ribu ternyata misalnya yang diberikan dinyatakan sebagai bernilai 300 ribu ternyata sebenarnya nilainya tidak 300 ribu artinya ada markup jadi sesungguhnya secara program itu belum jalan program itu belum jalan karena dampaknya begitu banyak COVID ini ke petani miskin terutama di Jawa itu petani penggarat petani serabutan pekerja tani buru tani itu yang kita dorong tapi rupanya ini belum bisa realisasi katakanlah seperti itu belum ini pandangan secara umum bahwa aspek korupsi itu adalah apa bicaranya bicara dua dua hal efektivitas efektif itu perspektif ukuran efektif apa artinya apa yang direncanakan tidak sampai itu efektif kalau ineficient artinya sampai tetapi ternyata nilainya tidak sebagaimana direncanakan maksudnya apa misalnya dinyatakan nilainya 300 ribu ternyata barang yang disampaikan ternyata tidak sampai 300 ribu berarti itu ada ineficiency ada markup di dalamnya tapi kalau tidak efektif berarti tidak tepat sasaran sebenarnya ukurannya kacamata penegakan hukum dalam perspektif korupsi sebenarnya dua hal itu apakah efektif atau tidak kalau tidak efektif berarti total loss kerugiannya total tapi kalau sampai ternyata tidak efisien misalnya ada keborosan ada markup dan lain-lain ada cashback dan lain-lain maka dihitung secara selisihnya nilainya 300 ternyata barangnya tidak 300 maka selisih itu misalnya per paket ternyata hanya 200 ribu tapi diklaimkan 300 selisihnya itu disebut kerugian negara itu saja secara umum perkara ternyata deptan belum belum melaksanakan ya saya kira saya yakin dampak covid itu tidak hanya untuk perkotaan tidak hanya untuk korban PHK tapi juga dunia pertanian saya kira perlu diberikan supaya tidak tidak menimbulkan ketidakadilan yang terakhir saya apresiasi sekali kepada Prof Guntur ternyata mestinya Prof Guntur ini meloncing buku tentang konstitusi petani saya apresiasi terhadap bukunya mudah-mudahan karya beliau itu menjadi platform dan cetak biru regulasi pertanian ke depan tapi memang faktanya sebagaimana disampaikan Pak Menteri pertanian di Indonesia itu kan namanya pertanian tapi yang yang menggarap bukan hanya Kementerian Pertanian ada Kementerian Pertanian dan juga Menek BUMN sehingga karena tangannya banyak ya apa sinkronisasi harmonisasi dan koordinasi kebijakan pertanian itu perlu agak effort yang agak tinggi saya kira begitu kami memahami terima kasih juga sekali lagi mungkin sekalian closing statement saya terima kasih kepada Sivitas Akademika UNHAS khususnya Fakultas Hukum Prof. Fadidah Bu Rektor dan juga segenap alumni maupun jajaran di Sivitas Akademika UNHAS Hassanuddin sekali lagi kami berbangga menjadi bagian dari webinar ini mudah-mudahan bermanfaat akhir kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita lanjut ke Prof. Guntur sekaligus closing statementnya nanti Prof. Guntur silakan nanti dari Pak Menteri ada closing statement lagi Prof. Guntur besok lebaran tetapi spirit untuk berbagi dalam nuansa akademik ini tidak pudar terbukti pada hari ini tetap diselenggarakan acara tersebut terima kasih kepada Budekan sekali lagi atas kesempatan yang diberikan terima kasih kepada Pak Gufron yang juga ikut berpartisipasi disini tentu kepada yang kita banggakan Pak Menteri yang senantiasa selalu fighting spirit dalam rangka untuk memajukan pertanian di tanah air kita demikian saya ucapkan Bu Rektor juga terima kasih Bu Roktor atas kesempatannya dan luar biasa tadi memberikan pencerahan yang juga bagus sekali demikian saya akhiri juga atas nama kami di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum takabbalallahu ya karim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita mendengarkan closing statement dari Bu Rektor kita dengarkan dulu dari Pak Menteri silahkan Pak Menteri closing statementnya Bu Rektor yang selalu saja cantik di mata saya memang cantik sih orangnya boleh dong kita ngomong Rektor saya dia kan juga Ibu Promarida makin hari makin cermin makin cerdas Pak Gubron Pak Nur Gubron terima kasih banyak pencerahannya sama saya saya akan pegang itu Insya Allah saya adalah bagian yang komik Insya Allah selama ini saya seperti itu Insya Allah kasih saya saya ketunjuk yang mana yang harus saya hadapi dan saya siap Pak Prof Guntur saya masih butuh ketemu kita habis ini saya akan datang cetakkan saya yang mana yang harus direferensikan jadi negeri tidak boleh sia-sia di tangan kita Pak Insya Allah Insya Allah Tunjukkan saya yang mana dan tentu backup Pak Dekan Ibu Dekan dengan jajaran aktivitas akademik orang-orang cerdas yang ada jujur saya ingin katakan tidak mudah jadi nanti pertanyaan Ibu Rektor saya curhat dulu kenapa saya berusaha untuk tahan harga tidak naik saya sudah persiapkan hitung-hitungannya prognosis saya tentang bawang putih cukup untuk 3 bulan ternyata di lapangan hilang bawang putih akhirnya harus impor tidak gampang Pak gula semua industri saya sudah datangi dan mempersiapkan gula yang ada hitungannya cukup 250 ribu ton untuk persiapkan untuk lebaran ini tetapi gula itu dengan harga 12.500 perjanjiannya hanya 11.550 11.050 yang ada dari industri termasuk transportasi dan lain-lain sampai distribusiur provinsi masih oke distribusiur ke provinsi ke kabupaten aku kehilangan sementara kompetensi saya tidak ada sampai di situ saya hadapi ini Pak jadi mohon juga karena saya akan pasti tidak akan mundur hadapi yang seperti ini gunanya saya jadi Menteri jadi itu yang saya ingin saya masih butuh memang penguatan dari civilitas akademika orang-orang yang memiliki akademik dan idealisme yang ada negara ini cukup cukup kuat tapi saya tidak boleh sendiri memang karena rakor untuk menentukan impor atau tidak tidak di Menteri Pertanian rakor itu ada dalam rakor dan harus semua harus tunduk dengan hasil walaupun saya bilang tidak boleh kalau di sini menentukan ini tadi sudah disampaikan oleh Nur Gufrano Wakil Ketua KPK ini untuk menjaga inflasi dan lain-lain seperti yang saya hadapi dalam dua bulan terakhir ini harga di lapangan jadi bersoal daripada kita dimakai-makai emak harus masuk ke impor akhirnya membuat kemarin boleh impor tapi tidak boleh lagi pakai syarat aturan buat semua impor masuk jadi tidak ada insyaallah dan niat baik ini terjawab oleh Allah dalam Ramadhan ini saya berharap seperti itu terima kasih atas Fikon ini di Imran terima kasih Pak Deka Ibu Dekan Rektor saya siap diundang setiap dan kita lihat setelah satu dua tahun pertanyaan ini saya bertarung untuk melakukan sesuatu yang terbaik seperti yang saya pernah lewati ya rida Allah berlebihan saya selalu merasa saya bicara di dalam rumah saya karena itu apapun di si perut saya harus saya sampaikan saya butuh dukungan spirit dan doa terima kasih untuk Sibitas Akademika bersama kita sekian Assalamualaikum 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 Selamat semangat terus Pak Menteri panjangkan terus jiwa Hasanuddin di Medan Baktimu begitu kira-kira baik kita dengarkan closing statement dari Ibu Rektor silakan Prof Dua terima kasih Pak Imran moderator bukan closing statement saya ingin mengucapkan rasa bangga dan terima kasih buat Pak Menteri sebagai alumni UNHAS tentu ada rasa bangga kami melihat Pak Menteri yang luar biasa saya tahu kalau Pak Menteri ini dari dulu menguasai data sejak di provinsi di kabupaten data dan pada saat kami pertama kali mengunjungi kantor beliau rupanya beliau lagi dengan rapat awal itu dengan tim data saya kira itu langkah yang paling strategik dan tadi dengan data-data yang dipapar oleh beliau kita yakin beliau menguasai medan lah walaupun baru berapa bulan kata beliau luar biasa juga Pak Gufron orang hukum tapi menguasai seluk beluk perdagangan seluk beluk distribusi dan luar biasa Prof. Buntur apalagi saya ini kalau Mas Menteri dengar Mas Menteri Kemendikbu dengar ini bagian dari hasil Merdeka Belajar Kampus Merdeka jadi dimana memberi kesempatan kepada orang terjadi pembelajaran secara interdisipliner ini menarik sekali jadi orang pakar hukum bicara soal pertanian sehingga melihat dari outsider sehingga lebih jeli melihat soalan luar biasa selamat budekan selamat pak moderator dan selamat buat kita semua semoga ibadah ramadhan kita sempurna dan di sutra kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Prof demikian kata penutup dari Rektor Universitas Sasanuddin Prof Fesor Dua sebelum saya kembalikan ke Budekan untuk menutup webinar kita hari ini saya Imran Nating Ketua IKFHUH Jabodetabek mengucapkan terima kasih ke Budekan yang melibatkan kami dalam webinar kali ini insyaallah kami dari IKFHUH Jabodetabek Pak Menteri siap selalu mensupport fakultas dan setiap saat jika diajak fakultas untuk bermitra dalam kegiatan apapun demi sifitas akademika kita demikian dari kami sekaligus mewakili teman-teman warga alumni Fakultas Hukum Munhas di Jabodetabek menyampaikan takabalallahu minna wa minkum mudah-mudahan ramadhan kita ibadah puasa kita diterima dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan derajat yang dijanjikan sebagai orang-orang yang bertakwa sekali lagi terima kasih dan kami kembalikan ke Ibu Dekan untuk menutup webinar kita sore hari ini silakan Prof baik terima kasih Adinda Imranating Alhamdulillah perjalanan webinar yang luar biasa dan tentunya saya singkat saja saya ingin sekali lagi atas nama penyelenggara menyampaikan mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Menteri Pertanian yang akan kita yang terus men-support dan juga rasa hormat kepada Wakil Ketua KPK sebelum itu saya selalu panggil Adinda Rindak kami yang sebelum menjadi KPK itu adalah Adinda Fakultas Hukum Jember terima kasih atas kesedihan beliau untuk didadak menjadi pembicara karena semua ini didadakan semua kita apa namanya serta-merta dan Alhamdulillah semuanya bisa memberikan alokasi waktu terima kasih sekali lagi di tengah kesibukan yang luar biasa dan tentu terima kasih kepada Prof Guntur Pak Sekjen MK yang juga internal kita dosen Fakultas Hukum Khas Alhamdulillah terima kasih Prof atas kesedihan waktu dan tentunya juga kepada Ibu Rektor kita yang selalu men-support ini selalu makanya kita selalu bersemangat karena Ibu Rektor tidak berhenti men-support kita dalam setiap kegiatan langkah-langkah yang kita lakukan akademik dan non-akademik selama masa pandemi ini berjalan beriringan dengan kerjasama dengan alumni luar biasa Fakultas Hukum Khas ini dan juga teman-teman dari Fakultas yang lain yang kita bersinergi mewujudkan atau realisasikan UNHAS University Human University Alhamdulillah itu yang telah dilanjutkan oleh Ibu Rektor sehingga kita tidak hanya berpikir akademik tapi juga bagaimana mengimplementasikan akademik atau ilmu ini ke masyarakat ke masyarakat dunia nyata seperti itu dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang hadir tadi saya mengintip-ngintip teman-teman dari Fakultas Pertanian Ibu Rektor ada di sini tadi ada wakil dekat 123 kalau tidak salah tadi saya lihat Pak dekat ada tidak ya Alhamdulillah terima kasih atas seluruh partisipasi dari seluruh Indonesia hari ini dari Aceh dari Marauke dari ujung barat sampai ujung timur terima kasih atas partisipasi kita semua dan untuk penanya tadi kami menyiapkan buku hadiah buku dari bukunya Prof Guntur Hukum Tata Niaga Pertanian kami akan memberikan hadiah kepada penanya tadi nanti akan kami kirimkan mohon nanti disampaikan nomor handphone dan alamat untuk kami kirimkan ini kerjasama dengan penerbit Raja Grafindo yang juga berpartisipasi pada kesempatan webinar ini terima kasih sekali lagi dan Alhamdulillah kami juga si kita segera di Kabupaten Komunas Prof sebelum ditutup ada yang tertinggal tadi Prof untuk 1300 peserta webinar hari ini sertifikatnya akan di email nanti jadi saya ulangi untuk seluruh partisipan 1300 partisipan di Zoom dan di YouTube nanti sertifikatnya akan kita email untuk 1300 peserta silakan Prof dilanjut baik terima kasih Alhamdulillah jadi luar biasa ini 1300an peserta ini kayaknya yang paling banyak pesertanya di akhir Ramadhani Alhamdulillah insya Allah berkah sekali lagi atas nama penyelenggara kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan juga kami sekaligus menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri insya Allah besok mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan apa yang kita telah laksanakan pada hari ini dan juga kegiatan-kegiatan sebelumnya mendapat pahala dari Allah SWT dan menjadi berkah untuk kita semua insya Allah demikian dan dengan ucapkan Alhamdulillah webinar nasional kali ini dengan resmi kami nyatakan ditutup terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ibu rektor pak menteri pak sekjen dan pak bu front selamat menikmati